Serial Silat Jodoh Raja Wali Episode Utusan Pulau Keramat Karya Ar-Rahman 1. Embun pagi masih menetes bagai darah tersisa dari tangan yang terpotong buntung. Udara pagi yang menyegarkan peredaran darah itu digunakan oleh yoga, si pendekar Raja Wali Merah itu, untuk melatih diri menggunakan pedang dengan satu tangan. Pada mulanya, yoga mengalami kecanggungan dalam bergerak karena ia telah kehilangan tangannya, bakar episode, Ratu Kembang Mayat, tetapi sedikit demi sedikit ia sudah mulai terbiasa bergerak dan memainkan jurus pedang dengan hanya menggunakan satu tangan. Luka bekas potongan di lengan kiri pendekar Raja Wali Merah itu sudah mulai mengering. Warna biru racun yang ada di sekeliling bekas potongan lengan itu sudah tidak ada. Bahkan rasa sakitnya pun tidak tersisa sedikit pun. Ramuan obat yang diminumnya dari tabib perawan atau sendang suci, memang sangguh hebat hasyatnya. Hanya satu malam beristirahat penuh setelah meminum obat tersebut, luka bekas potongan menjadi mengering dan tidak terasa sakit lagi. Itulah sebabnya pagi itu yoga memberanikan diri mencoba berlatih pedang memakai batang bambu untuk membiasakan diri menggunakan satu tangannya yang tidak ikut terpotong. Tanpa disadari oleh yoga, ada sepasang metu yang memperhatikan gerakan jurus-jurus pedangnya dari satu tempat. Tempat itu tidak terlalu tersembunyi, namun berada di el belakang yoga, sehingga yoga tidak tahu bahwa sepasang metu yang memandanginya itu kini sedang menitikan air mata. Menyesal sekali aku telah membuatnya cacat. Begitu. Seharusnya sebagai topeng merah aku tak boleh sampai melukainya, tugasku justru menjaganya. Tapi mengapa akhirnya pedangku yang membuatnya sengsara begitu oh, yoga, maafkanlah aku. Semua ini tidak sengaja kulakukan pada dirimu, kata sepasang metu itu dalam hatinya yang tak lain adalah si tabib perawan. Ketika yoga berkelebat memperagakan menebas lawan dengan pedang sambil membalikan badan, barulah yoga menyadari ada sepasang metu yang memandanginya sejak tadi. Pendekar Raja Wali Merah itu segera hentikan gerakannya, tersenyum malu sambil melangkah mendekati perempuan yang memandanginya dari samping rumah. Bibi, sapanya ketika ia berada di depan tabib perawan yang masih tampak muda dan cantik walau usianya sudah mencapai 40 tahun itu. Yoga melanjutkan kata-katanya. Aku melihat air matamu menektes, Bibi. Mengapa menangis? Buru-buru sendang suci menyusutkan air matanya dengan tersenyum malu ia sedikit salah tingkah, setelah itu berkata. Aku terharu melihatmu. Aku bersyukur sekali, ternyata kau sudah terhindar dari racun pedang itu, dan sekarang kau tampak sehat serta segar badanmu ya, aku memang sudah merasa segar, Bibi. Tapi, mestinya Bibi tidak perlu menangis begitu. Tidak. Aku tidak menangis. Aku, aku hanya merasa bahagia bisa menolongmu, yo. Semula aku menyangka tak bisa menolongmu. Aku ucapkan banyak terima kasih padamu, Bibi. Kalau kau tidak menolongku menangkal racun itu, aku bisa mati busuk. Ya, tapi sebaiknya jangan kau gunakan untuk berlatih dulu. Masa istirahatmu masih sangat dibutuhkan untuk mengembalikan urat-urat yang kaku akibat racun itu. Jangan banyak gunakan tenaga dulu, yo. Maaf, Bibi. Aku sudah tak tahan ingin berlatih jurus-jurusku. Cukuplah sampai di sini dulu. Mungkin besok kau bisa melanjutkan latihanmu itu. Sekarang aku sudah memasakkan sup untukmu. Sap jamur itu akan memulihkan kekuatanmu kembali, yo. Bibi terlalu merepotkan diri. Mestinya Bibi tak perlu memasak segala. Kita bisa pergi ke kedai terdekat untuk makan di sana. Aku memasak untuk dirimu, yo. Aku bangga sekali dapat memasak untuk diri seseorang, yang, yang ku, maksudnya yang bersahabat baik denganku. Ada keraguan yang kikuk diucapkan dan akhirnya dibelokan ke arah lain. Pendekar Raja Wali Mirah menyadari hal itu, tapi ia tidak mau membahasnya terlalu panjang lebar. Cukup disimpannya saja di dalam hati. Kemudian ia segera melegakan hati sendang suci untuk menikmati sarapan sup masakan sendang suci itu. Satu malam yoga tidur di rumah Tabib Perawan. Ia merasa mendapat perawatan yang benar-benar baik. Tabib Perawan merawat yoga dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika yoga tertidur di balai-balai depan, Tabib Perawan datang, menyelimuti tubuhnya dengan pelan-pelan. Saat itu sebenarnya yoga terbangun, namun karena masih terasa berat untuk membuka mata, maka ia biarkan saja kehadiran Tabib Perawan di dekatnya. Perempuan itu tidak tidur di tempatnya, melainkan menggelar tikar dan tidur di lantai bawah balai-balai bambu itu. Sesekali sendang suci terbangun, menghalau nyamuk yang mengerungun di tubuh yoga. Kemudian dengan pelan-pelan dan penuh hati-hati, Tabib Perawan melulurkan cairan anti-gigitan nyamuk di tubuh yoga yang tidak tertutup selimut. Yoga merasakan hal itu, tapi ia membiarkan saja. Bahkan ketika sendang suci mengusap-usap rambut yoga dengan pelan dan lembut sekali, yoga tetap pejamkan matu dan tidak melarang sikap perlakuan lembut itu. Hanya dalam hatinya, pendekar Raja Wali Merah menemukan satu keandahan sikap dari sendang suci. Sikap itu adalah sikap seorang kekasih yang begitu sayang kepada orang yang dicintainya. Sepertinya begitulah sikap lembut yang diterima yoga malam itu. Sementara, di sisi lain, Mahligai yang gila akibat racun eh dan itu masih tetap dalam pasungannya. Sore tadi Mahligai mengamuk karena lapar, lalu Tabib Perawan memberikan makan, tapi makanan itu disembur-semburkan sambil Mahligai menggeram berseru. Aku mau makan daging manusia. Manusia tampan itu. Manusia tampan itu, bawa kemari. Leka aas. Keep. Kembali Mahligai ditotok oleh bibinya sendiri dan jatuh terkulai lemas di atas pembaringannya. Perempuan cantik berhidung mancung itu menjadi repot sendiri. Ada dua kerepotan yang harus ditangani secara bergantian, yaitu merawat keponakannya yang gila dan merawat yoga. Bahkan pagi itu pun mereka sarapan berdua, sedangkan Mahligai tidak diberinya sarapan. Ketika yoga menanyakannya, mengapa Mahligai tidak diajak makan sekalian, di santapannya berbeda dengan kita. Aku harus membeli seekor ayam di pasar dan dia akan memakannya mentah-mentah. Yoga menghembuskan nafas menandakan ima hatinya mendengar nasib Mahligai yang menjadi doyan makan daging mentah itu. Karenanya, yoga pun segera berkata. Bolehkah nanti siang aku pergi ke Telaga Bangkai untuk mencari bunga teratai hitam itu, bi? Rasa-rasanya, aku harus secepatnya mendapatkan bunga teratai hitam, agar Mahligai lekas sembuh. Tak tega aku melihatnya dalam keadaan terpasung begitu terus-menerus. Keadaanmu masih belum sembuh total, yo. Jangan dulu kemana-mana. Mungkin dua hari lagi kau baru bisa melakukan perjalanan jauh ke Telaga Bangkai itu. Tapi kalau terlalu lama, kasihan nasib Mahligai. Ya, memang. Tapi aku tak izinkan kau pergi. Dalam keadaan belum sembuh total. Dan, rasa-rasanya memang kau tak perlu lagi mencari bunga teratai hitam itu. Mengapa begitu, bil pendekar Raja Wali Mirah terkejut? Aku tak izinkan kau mencari bunga itu sebelum kau membalas kekalahanmu kepada si topeng merah. Bukankah bibi bilang aku tak boleh menaruh dendam kepada si topeng merah, atau siapapun yang melukaiku? Ini bukan dendam. Aku yakin topeng merah menyesal atas tindakannya yang tidak sengaja telah membuat tanganmu putus itu. Karenanya, untuk mie legakan hati orang itu, kau harus membalasnya dengan memotong tangan kirinya. Ku rasakan sikap bibi makin lama semakin aneh saja. Karena aku tak rela melihat tanganmu buntung satu. Balas kekalahanmu ini kepada topeng merah. Jika kau belum balas kekalahanmu ini, kau tidak perlu mencari bunga teratai hitam itu. Kalau toh kau nekat dan mendapatkannya, aku tak akan mau menerima bunga itu sebelum kau membuat tangan topeng merah buntung satu. Pendekar Raja Wali Merah diam saja setelah menelan sisa makanannya. Matanya tertuju ke tepian meja, dan ia melamun di sana, sampai akhirnya senindang suci mendengar yoga berkata, Aku tak bisa melakukan pembalasan itu, bi. Bagaimana jika bibi saja yang melakukan pembalasan? Sendang suci terperanjat dan bingung menjawabnya. Ia tampak gelisah beberapa saat. Lalu terdengar pula ia bertanya. Mengapa tak bisa? Kau seorang pendekar yang perkasa dan punya ilmu tinggi. Pasti kau bisa kalahkan jurus-jurusnya topeng merah. Yoga menggeleng dalam lamunannya, tidak. Bi. Tanganku sudah putus satu. Sedangkan topeng merah mempunyai jurus pedang yang bagus dan cukup hebat. Aku akan kalah bila melawannya. Tidak. Kau tidak akan kalah. Jangan merasa kecil hati, yo. Cacat di tanganmu ini akan membuat kau semakin hebat dalam ilmu pedang. Percayalah. Topeng merah bisa kau kalahkan. Lakukan, yo. Buntungi lengan si topeng merah biar lega hatiku dan tidak kecewa lagi melihat tanganmu dibuntungi olehnya. Kau saja yang melakukannya, bi. Jangan aku. Kalau kau memaksaku, aku akan pergi dan tidak mau bertemu denganmu lagi. Kau saja yang melakukannya. Buntungi tangan si topeng merah itu, tapi hati-hati jangan sampai tanganmu sendiri yang menjadi buntung. Aku akan marah besar kepadamu jika tanganmu sampai buntung. Ilmu, ilmu pedangku, HMMM, ilmu pedangku tak sehebat ilmu pedangnya topeng merah, yo. Kalau kau saja bisa dibuatnya buntung, apalagi aku sendang suci semakin gelisah. Yoga melihat kegelisahan itu sebagai ungkapan perasaan takut. Bahkan ketika yoga mengulangi kata-katanya, lakukan, bi. Kalau kau tak bisa melawan dan mengalahkan topeng merah, aku tak mau mengenalmu lagi. Sendang suci hanya diam saja, seakan tidak mendengar ucapan itu. Ia mengemasi perabot makannya dan kembali lagi dengan berkata, Aku akan ke hutan sebentar untuk mencari ayam buat mahligai. Ya, silakan. Tapi ingat, jika di perjalanan kau bertemu dengan topeng merah, buntungi dia saat itu juga, bi. Aku tak menjanjikan apa-apa untukmu, yo. Yang ku janjikan hanya kesembuhanmu jawab senindang suci lalu pergi meninggalkan yoga yang tersenyum aneh menurut perasaan hatinya itu. Di perjalanan, hati sendang suci sangat tersah. Perhatiannya terpusat pada kata-kata yoga, hingga da. Lem hatinya timbul berbagai kecamuk yang semakin mengacaukan jalan otaknya. Ia sepertinya justru mendapat tugas dari pendekar tampan itu, tugas untuk membuntungi topeng merah. Ini adalah tugas yang beret baginya, sementara itu, yoga mengancam untuk tidak mau mengenalnya lagi jika hal itu tidak dilakukan. Repotnya lagi, jika tangan sendang suci sendiri yang menjadi buntung, yoga akan marah besar kepadanya. Sungguh tertekan jiwa sendang suci. Ia sepertinya makan buah si malakama. Ia harus bisa mengatasi hal itu dalam keadaan hatinya bersedih memikirkan nasib mahliga yang masih gila dan liar itu. Karena kalutnya otak, sendang suci sampai tak menyadari bahwa di depannya sudah berdiri tamtama dan tanduk iblis, si manusia raksasa yang punya wajah hangker menyeramkan itu. Sendang suci terkejut dan menggeragap ketika tamtama menyapanya. Bibi sendang suci. HMM, eh, siapa kau? Oh, kau tamtama. HMM, ada apa, tamtama? Pemuda yang patah hati dan cemburu besar kepada yoga itu segera berkata dengan dahi berkerut. Pucat sekali wajah bibi hari ini. Ada apa, bihMM, anu? Tidak. Tidak ada apa-apa, jah. Wap sendang suci. Apakah mahligai sudah pulang belum? Mahligai belum pulang. Jangan-jangan dia dibawa kabur oleh yoga. Bi. Oh, tidak. Tidak begitu, tamtama. Yoga tidak. Membawa kabur mahligai. Dia tidak bersama mahligai. Lalu, kemana dia sekarang? Maksud saya, bocah kunyuk yang memakai gelar pendekar Raja Wali. Merah itu, bih. Ada jawab sendang suci, kemudian buru-buru sadar apa yang diucapkannya itu. Maksudku, ada apa kau mencaroga? Saya akan adu si kunyuk itu dengan teman saya ini, tanduk iblis. Metu sendang suci agak terkesiap. Kemudian metu itu memandang tanduk iblis yang mempunyai dua benjolan di keningnya seperti sepasang tanduk. Orang tinggi besar itu selalu mengenakan baju yang tak pernah dikancingkan, sehingga di dadanya terlihat jelas gambar tato wajah iblis yang menyeramkan. Itulah sebabnya dia dijuluki tanduk iblis. Dan kali ini matanya itu memandang lembut kepada sendang suci, tidak seganas jika ia memandang seorang lelaki. Sebab tanduk iblis adalah orang yang tidak pernah mau milawan perempuan atau bertindak kasar kepada wanita manapun juga. Karena itu ia memandang lembut kepada sendang suci. Kau ingin mengadu tanduk iblis dengan yoga ulang sendang suci karena tak punya kalimat lain untuk mengatasi kegugupannya saat itu. Ya, aku ingin melihat kejantanannya. Kalau dia melawan teman saya ini bisa unggul, maka saya rela Mahligai jatuh ke dalam pelukannya, Bi. Tapi jika ia melawan tanduk iblis kalah, bagaimanapun juga saya tidak mundur dari Mahligai dan tetap ingin mempertahankan Mahligai, sebab, sebab cinta saya terlalu dalam kepadanya, Bi. Mohon bibi bisa memaklumi keadaan saya. Ya ah ah, aku bisa memaklumi. Tapi, tapi ku rasa, sendang suci diam kembali. Matanya memandang sekeliling seperti punya kecurigaan dan kecemasan tersendiri. Bibi mau bicara apa tanya tamtama. HMM, kalau kau ingin mengadunya, silakan saja tapi aku tidak tahu di mana pendekar Raja Wali Merah yang perkasa itu berada. Cobalah cari di tempat lain. Jangan tanyakan padaku, tamtama. Mengapa bibi kelihatannya menghindari pertanyaan saya itu? Karena aku tidak tahu dan tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Kalau aku tahu di mana yoga, akan kutunjukkan padamu. Jangan coba-coba memaksaku, tamtama. Aku bisa marah kepadamu. Baiklah, Bi. Saya tidak bermaksud memaksa bibi, cuma. Bibi kelihatannya hari ini mudah tersinggung. Ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Aku mau mencari ayam hutan. Pergilah sana, cari dia sampai dapat kalau memang kau ingin mengadu dia dengan tanduk iblis. Itu pasti, dijawab tamtama sambil memberi isyarat kepada tanduk iblis untuk berjalan lagi mencari di mana yoga berada. Langkah sendang suci kembali dikerumuni oleh lamunan dan percakapan dalam hatinya. Terbayang perawakan tinggi besarnya tanduk iblis yang mirip raksasa itu, dengan perawakan yoga yang sekarang dalam keadaan buntung tangannya itu. Kecemasan pun timbul di hati sendang suci apabila yoga sampai bertarung dengan tanduk iblis. Dalam keadaan seperti itu, apakah yoga mampu mengalahkan tanduk iblis? Rasa-rasanya untuk saat sekarang, di mana yoga belum terbiasa menghadapi lawan dengan satu tangan, tipis sekali kemungkinan menang pada diri yoga. Aku akan mencegah pertarungan itu dengan cara menyembunyikan yoga dari metu, tamtama. Kekuatan itu tidak seimbang jika sampai tanduk iblis, yang bertangan lengkap menyerang yoga, yang bertangan buntung dan baru saja menjalani kehidupan buntungnya beberapa hari ini. Tapi, bagaimana jika mereka memergoki yoga ada di rumahku, atau memergoki yoga ada di perjalanan? HMM, agaknya aku harus melakukan sesuatu. Ternyata ketika sendang suci sedang pergi, ada orang yang datang ke pondoknya, tapi bukan tamtama atau tanduk iblis. Orang yang datang itu berusia antara 60 tahun dengan rambut putihnya dan pakaian coklat. Orang itu tak lain adalah si Tua Usil, Pancasona, yang juga dikenal sebagai manusia kabut, karena bisa merubah wujudnya menjadi segumpal kabat. Beruntung sekali kau datang, Tua Usil kata yoga kepada Tua Usil. Ia segera menarik tangan orang itu sambil membawanya ke bawah sebuah pohon. Cuan Yu diminta pulang oleh Nona Lili jika keadaan sudah membaik kata Tua Usil. Mengapa dia tidak datang sendiri kemarin? Nona Lili tidak mau mencampuri urusan pribadi. Cuan Yu, katanya. Urusan pribadi tanda seru. Apa maksudnya urusan pribadi itu? Tua Usil angkat bahu, saya tidak tahu, Cuan Yu. Yang jelas, Nona Lili mengharapkan Cuan Yu lekas pulang. Baik. Aku akan pulang, tapi aku mau minta tulang padamu, Tua Usil. Kuharap kau mau menolongku untuk urusan yang satu ini. Saya tidak pernah menolak permohonan Buan Cuan Cuan Yu, tapi selama ini tak ada yang mau menggabulkan permohonan saya untuk mengajari saya berdiri di atas silelang. Melihat si Tua Usil bersungut-sungut, yoga tertawa pendek. Lalu pendekar Raja Wali Merah itu segera berkata, Kalau kau mau menolongku, aku akan mendesak Lili untuk mengajarkan padamu jurus berdiri di atas silelang. Benarkah Tua Usil tampak kegirangan? Benar. Kurasa kalau aku yang mendesaknya. Lili akan mau menuruti dan dia akan mengajarkan padamu bagaimana bisa berdiri di atas silelang. Oh, itu menyenangkan sekali buat saya, Cuan Yu. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya si Tua Usil membungkuk-bungkuk memberi hormat sebagai tanda sukacitanya. Tetapi ingat, kalau pertolonganmu itu sampai bocor dan didengar oleh satu orang pun, akan kupenggal kepalamu saat itu juga. Karena apa yang harus kau kerjakan ini sangat rahasia. Baik. Saya paham dan akan menjaga rahasia itu, Cuan Yu. Katakan apa yang harus saya lakukan. Dengan suara lirih bernada bisik, Yoga menjelaskan kepada Tua Usil tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh si Tua Usil. Pada waktu itu, Sendang Suci dalam perjalanan pulang. Perasaannya menjadi tak enak, sehingga langkahnya dipercepat yang terbayang di benaknya adalah pertarungan antara Yoga dengan tanduk iblis. Itulah yang membuat Sendang Suci tak bisa terlalu lama dalam perjalanan. Ketika ia tiba di rumah, ternyata Yoga sedang duduk sendirian di atas sebuah batu datar di bawah pohon rindang depan rumah. Sendang Suci merasa lega. Langkahnya terhenti dan senyumnya mekar ceria ketika melihat Yoga berdiri memandang ke arahnya dengan senyum ramahnya yang menawan itu. Hampir saja aku menyusulmu ke hutan, dikata Yoga membuat hati Sendang Suci berdebar rindah. Apakah aku terlalu lama meninggalkankah? Mu tidak. Tapi ada sesuatu yang harus kukerjakan secepatnya, Bi. Tentang apa itu sambil tabib perawan Mi langkah masuk dan diikuti oleh pendekar Raja Wali Mirah. Saya harus pergi sebentar, Bi. Saya harus memenuhi undangan pertarungan dari seseorang. Siapa dia orangnya Sendang Suci terperan jatuh peng merah. Hah tanda seru Sendang Suci makin terkejut. Wajahnya menjadi pucat pasi. Itu tidak mungkin, Yo. Eh, HMM, maksudku, tidak mungkin kau harus bertarung dengan topeng merah dalam keadaan lukamu belum sembuh total begini. Tapi dia menantangku, Bi. Dia datang ke sini sendirian. Oh, tak mungkin itu, Yo ucap Sendang Suci pelan dengan tertegun bengong. Tanda bintang. 2. Tentang suci tidak banyak bicara. Perempuan yang melengkapi dirinya dengan senjata kipas itu lebih banyak termenung dalam langkahnya. Sesekali ia menggeragak jika diajak bicara oleh pendekar Raja Wali Merah. Apa yang kau renungkan sejak tadi, Bi tanya. Yoga. Tetapi Sendang Suci hanya tersenyum, atau? Terkadang dia menjawab, tak ada yang kurenungkan kecuali luka potongmu itu. Pendekar Raja Wali Merah tersenyum. Ia tidak mengupas percakapan dari jawaban tersebut sebab ia tahu jawaban itu bohong. Sesuatu yang direnungkan Sendang Suci adalah sesuatu yang menggelisahkan hati perempuan itu. Hal yang menggelisahkan hati tidak lain kecuali sesuatu yang berhubungan erat dengan diri pribadinya. Sebenarnya yoga bisa saja mendesak sampai Sendang Suci mengatakan yang sebenarnya menggelisahkan hatinya itu, tetapi yoga tidak ingin memancing keributan dalam perjalanan itu. Dengan tangannya yang buntung satu, yoga tetap melangkah dengan tenang, seakan tidak merasa dirinya telah cacat. Langkahnya pun tetap kelihatan tegap dan gagah, membuat semakin ibah hati Sendang Suci memandang ketegaran jiwa yoga. Langkah mereka berdua terhenti ketika sekelebat sinar merah melesat dari arah kiri yoga. Dengan cepat pendekar bertangan buntung sebelah itu melompat ke belakang dengan bersalto satu kali setelah ia mendengar seruan dari Sendang Suci, awas! Wuut! Tubuh yoga yang melesat bersalto ke belakang. Itu membuat sinar merah yang terbang dengan cepat terhindar darinya, dan menuju ke arah Sendang Suci. Dengan cepat Sendang Suci yang punya kesigapan tinggi itu menghentakkan tangan kanannya dan melepaskan sinar putih menyilaukan hingga kedua sinar itu beradu di pertengahan jarak. 2 AR Sendang Suci limbong sedikit namun kembali berdiri dengan sigap dan tahu-tahu kipasnya sudah berada di tangan dalam keadaan terbuka lebar. Teraap! Ia melompat maju di depan yoga dengan sikap melindungi dan memandang sekeliling dengan tajam. Tak ada sesuatu yang bergerak mencurigakan. Tetapi sikap Sendang Suci tetap berjaga-jaga penuh waspada, seakan sengaja menunggu serangan berikutnya. Topeng merah sudah ada di dekat kita, bibisik yoga dari belakang Sendang Suci. Benarkah ada topeng merah yang lain? Aku tak yakin. Sama sekali tak yakin kata Sendang Suci di dalam hatinya. Tiba-tiba muncul kembali sinar merah berbentuk seperti matah, tombak seperti tadi. Gerakannya cepet dan datangnya dari kerimbunan pohon di seberang sana. Wut! Sasaran utama adalah tubuh yoga, tapi dengan satu kali lompatan dan tangan yang memegang kipas berkelebat, arah sinar merah itu bisa mental berbelok tujuan dan menghantam sebuah pohon. Wust! Dua ar! Pohon besar itu berongga bolong karena hantaman sinar merah tersebut. Mundur, merapat di pohon. Biarku atasi ini kata Sendang Suci kepada yoga. Biarkan aku yang menghadapi, bi. Lu kamu belum sembuh sekali, bodoh. Jangan berdebat pada saat seperti ini. Lekas ke pohon belakeng sana. Tetapi pendekar Raja Wali Merah bukan orang yang mudah bersembunyi dari sebuah serangan. Ia justru sentakan kakinya dan melentingkan tubuhnya di udara dengan bersalto maju melewati kepala Sendang Suci. Pada saat itu tepat seberkas sinar hijau pecah menghantam ke arahnya dengan cepat. Wut! Pendekar Raja Wali Merah hanya menyentakan telapak tangannya yang dalam posisi miring itu ke depan. Suut! Lalu sinar merahnya melesat menyebar bagai membentuk perangkap dan yang segera menyerap sinar hijau itu. Zra'a'ab! Kini gumpalan sinar merah itu terbang cepat membawa sinar hijau yang telah disekapnya, arah tujuannya ke tempat di mana sinar hijau tadi dilepaskan oleh pemiliknya. Dan sekelebat bayangan pun segera melompat keluar dari kerimbunan ketika sinar merah itu datang ke sana. Berak A'as! Pecah dalam satu ledakan yang membuat kerimbunan itu menjadi pelontos seketika. Seseorang yang melompat keluar tadi kini terlihat jelas di mati yoga dan Sendang Suci. Melihat kemunculan orang tersebut, Sendang Suci menggeram sambil menahan kecemasannya. Orang itu tak lain adalah tanduk iblis yang tadi bertemu dengannya. Apa yang dicemaskan kini terjadi? Yo, mundurlah seru Sendang Suci. Pada saat itu yoga hanya memandang tertegun melihat perawakan manusia tinggi besar dan menyerupai raksasa itu. Woot! Sekelebat bayangan berwarna hijau melesat turun dari atas pohon yang ada di belakang tanduk iblis. Bayangan itu pun mendaratkan kakinya di depan yoga dengan bersalto melewati kepala tanduk iblis. Warna hijau itu tak lain adalah warna pakaian dari tamtama. Melihat wajah tamtama, yoga baru bisa tersenyum dan melepaskan diri dari keterbengongannya tadi. Ia ingat tentang tamtama yang selalu menyangka yoga merebut kekasihnya, yaitu Mahligai. Sedangkan Sendang Suci sendiri selama ini belum pernah menceritakan kepada tamtama tentang keadaan Mahligai yang sekarang menjadi gila, buas, dan liar itu. Masih ingat tantanganku tempoh hari, kunyuk seru tamtama dengan tersenyum sinis, merasa besar nyalinya karena ada tanduk iblis di sampingnya. Ya, aku ingat. Mana jagomu yang ingin kau adu denganku? Ini tamtama menuding tanduk iblis, dan yang dituding memandang dengan menyeramkan. Sebaris geram terdengar pada saat kedua tangan besar tanduk iblis itu menggenggam kuat-kuat. Pada waktu itu, Sendang Suci mendekat dan berdiri di samping yoga, seakan siap bertindak sebagai wakil dari yoga jika sewaktu-waktu datang serangan dari tanduk iblis ataupun dari tamtama. Yoga memandang tanduk iblis dengan tenang dan bahkan berkata, Hanya satu yang kau bawa kemari? Ah, tenggung sekali. Tamtama semakin panas hatinya mendengar sesumbar yang sengaja dilontarkan yoga untuk mi mancing amarah lawan. Tamtama jadi tak enak hati karena ada sendang suci di samping yoga. Metutemtama segera berkesip ketika ia melihat ke tangan kiri yoga yang buntung itu. Ia terkejut girang dan berkata, Hai, mana tangan kirimu? Hilang. Oh, terpotong. Oh, ho, ho, ho. Tamtama menertawakan. Sekarang kau ternyata menjadi pendekar buntung, ya. Ha, 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 ha. Tamtama terbahak-bahak. Tapi tawanya itu segera terhenti setelah sendang suci melompat maju satu tindak dan kipasnya yang terkatup itu disodokan ke dada kanan Tamtama. Duus. Tanduk iblis mundur satu tindak, tak berani serang sendang suci. Sementara itu, sodokan satu kali tersebut membuat Tamtama tersentak ke belakang dan jatuh terkapar dengan suara mengerang kesakitan. Bangkitlah kalau kau ingin mati di tanganku, Tamtama sentak sendang suci dengan wajah cemberut marah. Tamtama tak berani bangkit. Ia hanya dengan duduk memegangi tangan kanannya. Ketika ia punya kesempatan melepaskan tangan yang memegang dada kanannya, tampaklah oleh yoga bahwa dada tersebut telah membiru, baju yang dipakai Tamtama berlubang hangus bagai habis terbakar. Jelas sodokan kipas tadi mempunyai kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi. Bibi ada di pihak kunyuk itu, rupanya. Ya. Mau apa kau? Mau tetap menyerangnya? Silakan. Majulah kalian berdua melawanku dulu. Kalau aku kalah melawan kalian, baru kalian boleh melawan yoga. Dengan masih duduk di tanah tak berani bangkit karena ancaman sendang suci tadi, Tamtama berseru kembali. Aku hanya ingin menguji kesaktian orang yang berani mengaku sebagai pendekar itu, B. Aku hanya ingin bukti kekuatan dan kehebatan ilmunya dengan mendatangkan jago pilihanku ini. Kalau Bibi mengha langi, berarti Bibi secara tidak langsung mengatakan bahwa kunyuk itu orang lemah yang pantas dilindungi oleh wanita seperti Bibi. Panas telinga sendang suci mendengar ucapan itu. Tamtama berhasil memancing tantangan yang membangkitkan gairah bertarung bagi yoga. Maka pendekar Raja Wali Merah pun berkata kepada sendang suci. Bibi, mundurlah. Kulayani dua tiga juru saja tantangan itu. Sendang suci memang mundur, tapi segera berbisik kepada yoga. Bagaimana dengan lu kamu percayalah, Bibi? Bisa kuatasi sendiri. Baiklah. Kalau perlu, bunuh dia keduanya. Kalau memaksa apa boleh buat jawab pendekar Raja Wali Merah. Sendang suci pun akhirnya berkata, Baiklah, Tamtama. Kita lihat siapa yang unggul dalam pertarungan nanti. Tapi jangan sekali-kali kau menyesal jika jagomu itu copot kepalanya, dan bahkan dirimu kehilangan nyawa. Rasa sakit di dada kanan seolah-olah menjadi hilang. Itu akibat rasa girangnya Tamtama mendengar keputusan tersebut. Ia pun segera bangkit dan berkata kepada Tanduk Iblis. Tanduk Iblis, bunuh dia dan jangan kasih kesempatan menyentuhmu sedikitpun. Sisa uang upahmu harus kau ambil secepatnya dengan menukar kepala bangsat itu. Mundurlah, Tamtama. Jadilah penonton yang baik kata Tanduk Iblis dengan wajah berseri-seri penuh nafsu untuk membunuh. Yo, hati-hati, bisik sendang suci sambil. Mengusap-usap punggung yoga, kemudian ia menjauh hai tempat itu, memberi keleluasaan bergerak pada diri pendekar Raja Wali Merah. Sendang suci berdebar-debar. Matanya tetap memandang dengan awas, baik pada diri Tanduk Iblis maupun pada diri Tamtama. Sebab ia khawatir Tamtama melepaskan pukulan curangnya di saat yoga sibuk menghadapi Tanduk Iblis. Jarak antara Tanduk Iblis dengan yoga hanya empat langkah. Mereka saling pandang dengan tajam. Mereka sama-sama bergerak melangkah membentuk lingkaran. Lalu tiba-tiba Tanduk Iblis berseru keras-keras sambil melompat menyerang yoga. Ha-ha-ha. Wu-ut. Kaki menendang, tangan yoga minangkisnya. Plaak. Tangan Tanduk Iblis pun menghantam cepat ke arah wajah yoga. Wu-ut. Tebet. Tangan itu ditangkap oleh yoga, dan dengan cepatnya kaki pendekar Raja Wali Merah itu menendang beruntun ke arah rusuk lawannya. Des, 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 des. Tendangan itu sangat cepat dan tak terlihat oleh matah, telanjang. Yang mereka liat, yoga menendang satu kali saja. Tapi yang dirasakan oleh tanduk iblis lebih dari lima kali. Ketika tangan orang besar itu dilepaskan, tubuh tersebut terhuyung-huyung ke belakang dan hampir saja jatuh menindis tubuh Tamtama. Orang tinggi besar itu menyeringai kesakitan sambil memegangi tulang rusuknya. Serang terus dia. Cabut gelokmu dan hantam kepalanya kata Tamtama memberi semangat pada jagonya itu. Tulang rusukku sepertinya ada yang patah satu. Tendangannya sangat cepat dan berat. Dia punya ilmu yang tinggi, Tamtama. Desak terus dia. Jangan kasih kesempatan. Keluarkan senjatamu. Terlalu lama kalau kau tidak memakai senjata, tanduk iblis. Baik orang besar itu seperti kerbau yang menurut dengan perintah tuannya. Semua ia lakukan demi upah besar yang dijanjikan oleh Tamtama. Maka, kini ia pun mencabut senjatanya dari pinggang. Selap. Kini di tangan tanduk iblis tergenggam golok besar dan lebar bergerigi pada sebelah sisi tajamnya. Sendang suci semakin cemas senjata lawan cukup besar dan wajah lawan kian beringas. Satu kali tebasan goloknya menghadirkan bunyi gaung yang membuat bulu kuduk merinding. Yoga hanya berkelit ke samping ketika golok besar itu menebas sebelah kirinya. Wung. Hanya beberapa jarak saja golok itu berkelebat di samping kiri yoga, mungkin kurang dari setengah jengkal. Hati sendang suci terharu melihatnya sebab ia bayangkan kalau saja tangan kiri yoga masih ada, sudah pasti yoga dapat menangkis tangan tanduk iblis dengan tangan kirinya. Tetapi dengan hilangnya tangan kiri itu, yoga hanya bisa menghindari ke samping kanan dan lawan membuang tubuh sambil menendang cepat ke dada yoga. Bu ugah. Eh, yoga terpental ke belakang dan hampir saja jatuh jika tidak ditahan tubuhnya dari belakang oleh sendang suci. Jangan paksakan diri kalau sekiranya berat. Biar aku yang maju, yoga bisik sendang suci. Masih bisa kuatasi, bih jawab yoga sambil kemudian berkelebat maju dalam satu lompatan bersalto. Kehadiran tubuh yoga itu disambut oleh golok. Lebarnya tanduk iblis yang dihujamkan ke depan. Tetapi pada saat itu, rupanya yoga sudah memperhitungkan gerakan lawan tersebut, sehingga kakinya terangkat sedikit dan cepat menjejak golok besar itu sebagai alas kaki kirinya sedangkan kaki kanannya menendang wajah tanduk iblis dengan sangat kuat. Haah. Du ugah. Tendangan kuat itu terkena telak di wajah tanduk iblis. Tubuhnya terlempar empat tindak ke belakang. Darah mengucur dari hidung tanduk iblis. Tam-tama terkesiap melihat orang yang dijagokannya bercucuran darah. Cucuran darah itu membuat tanduk iblis menjadi semakin ganas. Dengan menggereng ganas yami nebaskan goloknya ke segala arah. Serangannya membabi buta dan hampir mengenai yoga beberapa kali. Tam-tama kegerangan melihat tanduk iblis mengamuk. Gerakan goloknya itu sering merupakan gerakan mini pulauan sehingga pendekar Raja Wali Merah terdesak beberapa kali, dan satu kesempatan bagus dimanfaatkan oleh tanduk iblis untuk menendang tubuh yoga dengan kuat. Buuh. Punggung yoga menjadi sasaran telak. Tendangan itu membuat tubuh yoga terpental terbang dan kepalanya membentur pohon. Jiz. Yopekik sendang suci dengan nada penuh kecemasan. Ia segera berlari menghampiri yoga, tetapi pendekar Raja Wali Merah itu cepat-cepat bangkit dan berdiri tegak sebelum perempuan itu datang menolongnya. Ada darah yang keluar dari hidung yoga. Tak terlalu banyak tapi amat mencemaskan sendang suci, sebab ia tahu tendangan tanduk iblis tadi adalah tendangan bertenaga dalam cukup tinggi. Pohon pun akan rontok daunnya jika mendapat pendangan seperti tadi. Yo, kau tak apa-apa sendang suci terhenti. Langkahnya di depan yoga dalam jarak empat tindak. Menyingkirlah, bi. Akanku selesaikan seka. Rang juga kata pendekar Raja Wali Merah dengan suara datar. Ia kelihatan bersungguh-sungguh, sehingga sendang suci pun mundur kembali. Majulah kalau mau buntung kepalamu teriak tanduk iblis dengan seringai menyeramkan. Pendekar Raja Wali Merah berdiri tegar dan memandang dengan dingin. Pelan-pelan tangan kanannya bergerak mencabut pedang di punggung. Sendang suci berdebar-debar memperhatikan pedang lidah geledek dilolos pelan-pelan dari sarungnya. Belah a'ar. Petir menggelegar satu kali di angkasa pada saat pedang itu telah lepas dari sarungnya. Semua mata terpana dan tak berkedip menatap pedang bercahaya merah mebarah megah itu. Tam-tama sendiri sempat bengong memperhatikan pedang pendekar Raja Wali Merah yang di ujung gagangnya terdapat kepala burung Raja Wali saling bertolak belakang. Tanduk iblis seru yoga dari tempatnya. Mundur kau. Pendekar Raja Wali Merah memberi kesempatan kepada tanduk iblis untuk merubah pikirannya. Tetapi, tanduk iblis justru melompat maju bersama golok lebarnya. Hehehe. Pendekar Raja Wali Merah masih diam di tempat melihat lawannya maju menyerang. Setelah lawan berada dalam jarak sekitar satu tombak, pendekar Raja Wali Merah mengibaskan pedangnya dari atas kanan ke bawah kiri. Wut. Kla'a'ap. Melesat sinar merah. Panjang berkelok-kelok dari hasil kibasan pedang itu. Sinar tersebut merobek tubuh lawan dari atas ke bawah. Kra'as. Tanduk iblis terhenti dari langkahnya. Diam tak bergerak sambil masih menggenggam golok lebarnya. Ia berdiri dengan satu kaki maju ke depan dan tubuh merendah. Kedua tangan menggenggam merat gagang golok itu. Tam-tama berseru, serang terus. Serang, tanduk iblis. Tetapi tiba-tiba saja tanduk iblis menjatuhkan golok lebarnya. Luuk. Lalu perlahan-lahan tubuh besar itu limbung ke belakang dan jatuh terkapar dengan mat mendelik dan mulut masih ternganga kecil. Buugah. Tanduk iblis teriak tam-tama kaget. Senindang suci mendekati dengan mati menyipit. Ternyata tubuh tanduk iblis telah robek dari metu kiri turun ke bawah sampai pada bagian perut kanan. Darah merembes keluar dari robekan dalam itu. Bekas robekan tersebut berwarna hitam sampai pada bagian sekeliling luka tersebut. Tanduk iblis saat itu sudah tak berfernyawa lagi dalam keadaan wajah seperti orang kaget. Mengerikan sekali pikir sendang suci. Padahal pedang itu belum sampai menyentuh kulit tubuhnya sudah menjadi seperti ini. Bagaimana kalau sampai pedang itu membelah kepala secara jelas-jelas? Bisa seperti pohon yang terbelah kapak tajam jadinya. Tam-tama memandang tak berkedip, lalu menetap pendekar Raja Wali Merah yang masih menggenggam pedangnya. Pendekar Raja Wali Merah berkata dengan nada dingin kepada Tam-tama. Majulah kau sekalian, Tam-tama. Belah as. Tam-tama pergi begitu saja tanpa pamit lagi. Ia lari terbirit-birit ketakutan. Menoleh kebelak yang pun tak berani. Sementara itu, sendang suci hanya berkata dalam hati. Dasyat sekali ilmu pedangnya. Siapa yang mampu menandinginya? Tanda bintang. 3. Melihat kedasyatan pusaka pedang lidah geledek, hati sendang suci merasa kecil sekali. Bahkan dalam perjalanan ke bukit, tempat si topeng mirah menunggu, sendang suci sempat berkata pelan kepada pendekar Raja Wali Merah. Kurasa kau mampu memotong tangan topeng merah dengan pedang pusaka itu, yo. Mengapa tidak kau lakukan saja pada saat itu? Pedang ini tidak untuk bertindak semena-mena. Kalau tidak sangat terpaksa dan mengancam nyawa, aku tak mau mencabut pedang ini. Pedang ini pun bukan sarana untuk balas dendam. Masih banyak kekuatan lain yang bisa digunakan untuk menyadarkan seseorang dari jalannya yang sesat. Kalau orang itu sudah berulang kali ku sadarkan memakai jurus-jurus mautku, tapi ia justru melawannya semakin beringas, barulah ku gunakan pedang ini. Apakah nanti jika memang benar kau berhadapan dengan si topeng merah, kau akan gunakan pedangmu itu? Yo, tergantung bagaimana keadaannya nanti jawab pendekar Raja Wali Merah dengan suara kalem. Kalau begitu, biarlah aku yang menghadapi topeng merah nanti. Sekarang kulihat bibi sudah yakin betul bahwa kita akan berjumpa dengan topeng merah. Mengapa tadi dari rumah bibi ngotot bahwa kita tidak akan jumpa dengan topeng merah? HMMM, eh, haha, aku takut bertemu dengan topeng merah, jawab sendang suci dengan kikuk dan pelan. Apakah sekarang merasa tidak takut lagi entahlah? Bukit itu tidak terlalu tinggi, juga tidak melelahkan sekali jika didaki. Ketika sendang suci dari pendekar Raja Wali Merah tiba di kaki bukit, langkah mereka terhenti sejenak karena tangan sendang suci menahan lengan yoga. Hal itu membuat pendekar tampan yang buntung tangannya memandang heran ke arah sendang suci, dan meti mereka saling bertatapan beberapa saat. Lalu, terdengar yoga bersuara. Ada apa, bi? Apakah benar di atas sana kita sudah ditunggu topeng merah? Benar. Apakah sekarang bibi sangsi kembali HMMM? Eh, haha, ya. Aku, aku sangsi kembali apa alasannya? Karena, karena, karena aku berharap janggang bertemu dengan topeng merah itu kenapa desak yoga? HMMM sendang suci menundukkan wajahnya. Kejap berikut ia kembali tegakan wajah dan berkata, Baiklah. Aku tidak sangsi. Kita naik ke atas. Bukit ini sekarang juga. Jangan pikirkan keraguanku lagi, yo. Tapi wajah bibi masih pucat begitu HMMM, mungkin hanya merasa lelah saja. Kita buktikan saja, apakah benar topeng merah minunggu kita, atau kau membohongi aku. Langkah mereka pun dilanjutkan. Sendang suci lebih banyak diam sepanjang pendakian tersebut. Jika yoga menanyakan sesuatu, ia hanya menjawab sepatah dua patah kata saja. Ketika mereka sampai di atas bukit, suara-suara mereka hilang sama sekali. Dari bongkahan batu tinggi melebihi tubuh manusia dewasa itu muncul sesosok tubuh berpakaian serba merah dari kepala sampai kaki. Orang tersebut mengenakan topeng wajah iplis berwarna merah. Kemunculan itulah yang membuat mulut sendang suci semakin terbungkam dan matah, terbelalak lebar tak berkedip. Pendekar Raja Wali Merah juga diam, menatap topeng merah diseberang sana dengan sikap tenang dan kalem. Topeng merah sendiri juga diam di tempatnya, berdiri tegak dengan pedang hitam di punggung, kakinya sedikit direntangkan. Kedua tangannya mengepal di kanan-kiri. Sikap itu menunjukkan bahwa ia siap melayani serangan siapa saja yang datang kepadanya, sekarang ataupun nanti. Setelah terbengong beberapa saat, sendang suci terdengar berkata kepada yoga dengan suara membisik. Rah! Benarkah yang kulihat itu adalah topeng mie? Senyum yoga berkembang mekar. Menurut B. B. Apakah warna topengnya itu hitam? Sendang suci masih menatap topeng merah. Tapi kepalanya menggeleng-geleng pelan, mulutnya mengucap kata lirih juga. Tidak mungkin. Dia bukan topeng merah. Dia. Hei, kenapa kau bilang begitu, B. Apakah kau buta warna? Tidak sendang suci menggeleng tegas. Dia bukan topeng merah. Aneh. Mengapa bibing otot menyangkal dia bukan topeng merah? Wut. Tiba-tiba sekelebat bayangan melintas dengan cepat. Benda pipih berkeriap sinar matahari itu pun melesat ke arah kepala sendang suci. Kalau tidak tangan kanan yoga segera menyembunyikan kepala senindang suci dalam rangkulannya, maka kepala itu akan terpenggal oleh senjata tajam mengkilap itu. Jaleek. Bayangan yang berkelebat itu tahu-tahu sudah ada di depan yoga dan sendang suci. Makin terbelalak mati sendang suci melihat bayangan yang sekarang sudah berwujud nyata menjadi sesosok tubuh wanita cantik berpakaian biru muda, rambut lurus berponi rapi, matanya bundar bening, hidungnya mancung, dan bibirnya mungil mengemaskan. Lembayung senjata tanda seru gumam yoga yang sanggat mengenali wanita berbibir mungil itu. Sementara itu, sendang suci pun segera menyipitkan matanya karena ia juga mengenali lembayung senja sebagai orang perguruan belalang liar. Sendang suci cepat membentak. Apa maksudmu menyerangku dari belakang? Hah. Tugas untuk membunuhmu. Yoga menyahut, siapa yang memberimu tuh? Gas. Gurumu jawab lembayung senja. Zla'aab. Sekelebat bayangan melesat dari balik. Pohon. Bayangan itu menyambar tubuh topeng merah dan dibawanya lari turun ke kaki bukit. Hal itu membuat yoga terperanjat kaget dan bergegas untuk mengejar orang yang menyambar topeng merah. Tetapi pada waktu itu kecepatan bergerak kaki lembayung senja mendahului langkah yoga, sehingga yoga terpaksa tersentak jatuh ke belakang karena pinggangnya terkena tendangan lembayung senja. Sementara itu, sendang suci terperanjat melihat yoga dijatuhkan oleh tendangan lembayung senja, maka cepat-cepat senindang suci mencabut kipasnya dan mengibaskan ke lengan lembayung senja dalam keadaan kipas tersebut tertutup. Muust. Kraas. Ak-ah lembayung senja tersentak mundur beberapa tindak. Serangan sendang suci kembali datang dengan sebuah lompatan yang membuat lembayung senja terpaksa melompat mundur lagi, sebab luka di lengannya akibat kibasan kipas tadi terasa sakit di sekujur tubuhnya. Serangan sendang suci itu mengenai sasaran kosong. Namun tiba-tiba tanpa disangka muncul kembali topeng merah dan segera melepaskan pukulan jarak jauhnya ke arah sendang suci. Wuut. Sendang suci tak tahu datangnya pukulan jarak jauh tanpa sinar itu. Akibatnya ia terhempas dan jatuh terguling-guling. Sendang suci jatuh terkulai. Tubuhnya menjadi memar sampai di bagian dada serta leher. Melihat keadaan sendang suci, yoga semakin menggeragap. Ia ingin menolong sendang suci namun tahu-tahu datang. Lagi serangan bercahaya perak menghantam dada senindang suci. Cahaya perak itu memang sudah ditangkis dengan bentangan kipas oleh sendang suci, tetapi tubuh sendang suci tetap terpental dan jatuh kembali dengan terguling-guling. Sedangkan topeng merah yang baru saja melepaskan sinar perak itu, kini melepaskan kembali pukulan mautnya. Hiyaat yoga memekik dan menyentakan tangan kanannya. Sinar merah terlepas bagai selarik besi keras menghantam sinar putih perak tersebut. Akhirnya kedua sinar itu berbenturan dan pecah di pertengahan jarak antara topeng merah dengan sendang suci. Edan. Ternyata dia punya pukulan dasyat juga pikir yoga sambil menatap topeng merah yang hendak kembali menyerang sendang suci. Untung yoga segera berdiri dan menghadang di depan topeng merah. Pendekar Raja Wali Merah dan topeng merah saling beradu pandang. Jarak mereka sekitar tiga tembak. Pada waktu itu, ekor mati yoga melihat sendang suci memuntahkan darah di tempat ia terjatuh itu. Hentikan semua serangan seru pendekar Raja Wali Merah. Ia tampak gusar melihat sendang suci jatuh dalam keadaan berbahaya. Hal ini membuat yoga benar-benar panik mengatasinya, karena semuanya berlangsung di luar dugaan. Munculnya lembayung senja juga di luar dugaan. Serangan bertenaga dalam tinggi dari topeng merah juga di luar dugaan. Yoga merasa keadaan di atas bukit menjadi lebih kacau lagi dari perhitungan semula. Sendang suci bangkit dengan napas terengah-engah. Ia berpegangan pada sebatang pohon yang ada. Di dekatnya, matanya memandang tajam kepada topeng merah, lalu terdengar suaranya berseru. Yo, minggirlah, biar ku hadapi orang itu tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku hanya ingin membuktikan pada bibi bahwa topeng merah ada. Karenanya aku membawa bibi kemari supaya bibi melihatnya, bukan bertarung melawannya. Yo, tolong aku lembayung senja merintih. Matu yoga memandang ke arah lembayung senja, demikian pula matu sendang suci dan topeng merah. Lembayung senja dalam keadaan menderita termakan racun yang ada di ujung kipas sendang suci itu. Kini separuh lengannya telah menjadi biru dan mulai membengkap. Topeng merah mendekati lembayung senja dan ingin menolongnya. Tetapi perempuan itu masih punya sisa tenaga yang bisa dipakai untuk menendang. Maka berkelebatlah kakinya menghantam perut topeng merah dengan telatnya. Bu Uh. Uh. G. Topeng merah tersentak mundur dan hampir jatuh. Tapi tubuhnya segera disambar oleh pendekar Raja Wali Merah dan jatuh ke dalam pelukan pendekar buntung itu. Taap. Ternyata kau mempunyai ilmu tinggi juga kata yoga kepada topeng merah. Tetapi tubuh topeng merah segera menyentak dan lepas dari pelukan yoga. Pada saat itu, tangan kanan yoga dengan gerakan cepet menyahut topeng di wajah orang misterius itu. Sereet. Terbukalah topeng tersebut. Tampaklah wajah di balik topeng itu. Bukan hanya yoga yang terbelalak memandang kaget kepada seraut wajah topeng merah, tetapi lembayung senja sempat pula terpekek kaget, dan senindang suci membuka mat selebar-lebar dengan mulut. Teringanga. Wajah itu sangat dikenali oleh mereka. Tapi hampir-hampir mereka tidak mempercayai wajah itu adalah wajah yang ada di balik topeng selama ini. Yoga sendiri menjadi gusar dan kebingungan. Guru Tanda Seru sebut si pendekar Raja Wali Merah kepada orang yang tadi memakai topeng. Sedangkan lembayung senja menyebutnya. Lili. Sendang suci mengucap kata, Kau tanda seru. Kau yang menjadi topeng merah selama ini? Benarkah itu? Tidak. Memang bukan aku jawab Lili dengan pakaian serba merahnya. Ia segera melepaskan pakaian serba merah itu dan ternyata di dalamnya ia mengenakan pakaiannya sehari-hari. Bagaimana mungkin kau bisa memakai pakaian topeng merah? Sedangkan aku tahu persis orang yang memakai topeng merah adalah si tua usil kata yoga terheran-heran. Tua usil tanda seru. Maksudmu si panca sona itu? Oh, tidak. Aku tidak percaya kata sendang suci minyang gah mati-matian. Dengan nada dingin dan ketus, Lili pun berkata, Aku sendiri tidak menyangka kalau si pemakai topeng merah ini adalah tua usil, si panca sona. Si tua usil tanda seru. Beb, benarkah dia yang mengenakan topeng merah itu? Oh, aku tak percaya, Lili. Tak perlu dipercaya. Karena tua usil pun topeng merah yang palsu kata Lili. Dia mengenakan pakaian dan topeng merah karena menuruti bujukan yoga. Meta pendekar Raja Wali Putih menatap yoga. Yang ditatap salah tingkah karena merasa bersalah. Akhirnya, yoga sendiri yang mendahului bicara untuk menjelaskan perkara tersebut. Memang aku yang menyuruh si tua usil mengenakan pakaian topeng merah. Aku menyuruhnya berdandan seperti itu, untuk membuktikan kepada tabib perawan bahwa topeng merah memang ada. Tanda petik. Dan yang memenggal tanganmu, bukan? Ya, benar. Memang topeng merah yang memenggal tanganku ini, jawab yoga. Lalu siapa yang menjadi topeng merah itu desak Lili. Yoga diam beberapa saat, menundukkan kepala. Pada waktu itu, semua meta memandang ke arahnya. Bahkan sendang suci mencoba untuk mendekatinya dengan langkah gontai. Yoga pun segera menjawab. Orang itu adalah Sulasmi. Siapa Sulasmi itu? Dulu dia teman dekatku. Dia dari seberang lautan. Dia punya dendam dengan kembang mayat. Dia ingin melindungiku, karena merasa tak rela melihat aku diserang orang lain. Tapi pada waktu ia bertarung dengan kembang mayat, ia salah arah dalam menyerang. Tanganku menjadi sasarannya dan putus. Kembang mayat mengamuk, akhirnya kedua orang sama-sama jatuh ke jurang yang amat dalam. Jurang itu tak seberapa jauh dari makam kakeknya malaikat gelalang emas. Jadi, kalau kau mau menuntut balas atas terpenggalnya tanganku ini, tuntutlah di Adina Raka Asana. Sulasmi sudah mati bersama kembang mayat. Tapi bagaimana kau bisa mendapatkan pakaian dan topengnya ini? Bahkan bersama pedangnya juga? Sebelum ia melakukan pertarungan terakhir dengan kembang mayat, ia melepaskan semua pakaiannya, topengnya, dan pedangnya. Ia mengenakan pakaian biasa. Pakaian ini disembunyikan di suatu tempat dekat dengan tempat pertarungannya itu. Maksudnya supaya kembang mayat tahu siapa dirinya sebenarnya. Pakaian itu sempat ku senunyikan juga di tempat lain sebelum aku muncul di pertarungan akhir. Dan kemarin, aku sengaja bangun dari tidurku tanpa setahu tabib perawan, lalu mengambil pakaian tersebat. Pada waktu tabib perawan pergi, tua usil datang. Kusuruh dia menjadi topeng merah dengan jaminan akan kuajarkan satu ilmu yang belum pernah ia lihat, yaitu ilmu berdiri di atas air. Ia sangat kegembira dan bersedia menjadi topeng merah. Padahal aku hanya ingin meyakinkan kepada tabib perawan, bahwa tepeng merah itu memang ada dan dialah yang memenggal tanganku ini. Karena tabib perawan agaknya curiga, bahwa bukan topeng merah yang memenggal tanganku. Lily menghempaskan napas, lalu berkata, hampir saja aku membunuh si tua usil tadi. Untung ia segera menyebut namaku. Lalu ku rampas pakaian merah dan topengnya itu, dan ku kenakan sendiri. Sekarang di mana dia? Ku ikat di bawah pohon sana kasihan. Lily memandang tabib perawan dan berkata, bagaimana keadaan lukamu, tabib perawan? Sudah membaik. Tapi butuh istirahat agak lama supaya benar-benar membaik. Kemudian gadis cantik jelita itu menatap pilga. Kapan kau akan pulang ke rumah si tua usil? Mungkin besok pagi, jika menurut hasil peme. Riksaan tabib perawan, lukaku benar-benar sembuh. Aku masih harus menjalani perawatan beberapa saat untuk menyempurnakan kesembuhanku. Terserah kamu saja, yo. Aku akan membawa pulang lembayung senja untuk menyembuhkan luka-lukanya itu. Ku rasa, aku tak perlu lagi mencari-cari topeng merah. Buang-buang waktu saja. Dengan sangat ringannya Lily mengangkat tubuh lembayung senja, seperti mengangkat pelepah daun pisang, kemudian ia segera pergi berkelebat tanpa memandangi yoga lagi. Wajahnya tetap cemberut kaku, namun semakin cantik bagi hati yoga. Setelah Lily dan lembayung senja menghilang, barulah sendang suci, si tabib perawan itu memandangi yoga dengan sorot pandangan matu yang dingin. Yoga sempat salah tingkah sebentar ditatap demikian. Kejap berikutnya terdengar tabib perawan bersuara tegas. Mengapa kau mengarang cerita seperti itu di depan Lily dan lembayung senja? Apakah itu salah, Bibi? Salah besar. Seharusnya kau katakan yang sebenarnya, bahwa kau telah menemukan pakaian dan topeng merah itu di rumahku. Yoga sedikit salah tingkah, tapi ia masih kelihatan tenang. Yoga tidak terkejut mendengar kata-kata sendang suci, sebab ia telah terkejut lebih dulu, yaitu ketika ia menemukan pakaian dan topeng warna merah di rumah sendang suci. Di saat itulah ia terkejut karena tak menyangka bahwa topeng merah adalah sendang suci sendiri. Sendang suci berkata lagi, seharusnya kau katakan saja, bahwa topeng merah itu adalah aku. Kau telah menjebakku hadir di sini dengan memaksa panca sona untuk menjadi topeng merah. Kau menemukan pakaian ku itu di kamar rempah-rempah, bukan? Ya, benar, Bibi jawab Yoga pelan, seperti merasa bersalah. Tapi aku tidak pernah bilang kepada panca sona, bahwa topeng merah itu adalah kau, Bibi. Sampai sekarang topeng merah masih tersembunyi jati dirinya. Mengapa tidak kau beberkan saja di depan mereka tadi sentak tabit perawan dengan menahan segumpal rasa yang bercampur aduk, antara marah, malu, dan haru. Kalau ku katakan kepada mereka, terutama kepada Lily, pasti Lily akan membalas membuntungi tanganmu, Bibi. Akanku serahkan tanganku. Sekarang pun kalau kau mau buntungi aku, aku tak akan melawan. Karena aku sangat menyesal, mengapa pedangku mengenai tanganmu? Penyesalan ini rasa-rasanya tidak akan ada habisnya, sebelum kau membalas membuntungi tanganku. Bibi, sudahlah. Lupakan semua itu. Aku tahu saat itu kau tidak sengaja. Sudah ku bilang dalam percakapan kita kemarin, tak ada orang yang bisa menolak takdir. Cacat di tubuhku ini adalah takdir, Bibi. Air mata senendang suci meleleh basah di pipinya yang masih halus dan berkulit kencang. Dengan memandang ke arah jauh dan berburai air mata, senendang suci berkata, Rasa sesal ku tak akan terobati seumur hidup. Aku tak rela jika kau diserang atau dilukai oleh orang lain, karenanya aku selalu tampi dengan topeng mirahku dan membelamu jika kau bertarung dengan Siapapun. Sementara aku tak rela kau dilukai orang lain, aku sendiri justru membuntungi tanganmu. Apakah itu bukan penjelasan yang luar biasa besarnya bagi diriku, Yotabit perawan mengisak pelan. Yoga sengaja diam saja, lalu ia mendengar senendang suci melanjutkan kata. Kalau saja kau tahu isi hatiku yang sebenarnya, kau akan memahami mengapa aku membelamu dalam tiap pertarunganmu. Aku merasa sudah cukup tua dalam usia, aku malu jika tampak terang-terangan terpikat pada seorang pemuda seusiamu. Aku berusaha untuk menjaga hatiku agar jangan menyatakan cinta kepadamu, dan aku bertekad hanya akan hadir dalam keadaan kau dalam bahaya. Tetapi, aku sendiri bertarung dengan kecemburuan dalam hatiku. Ketika aku lihat kau bersama kembang mayat, hatiku luka. Aku mencoba mengobatinya sendiri. Tapi tak berhasil. Kebetulan kembang mayat punya hutang padaku, ya itu anak buahnya yang bernama Merak Betina telah membuat keponakanku gila. Maka aku habisi perguruannya sebagai pelepas dendam dan kecemburuanku itu. Sengaja ku pancing kembang mayat untuk bertarung denganku di tempat lain, karena ku lihat waktu itu kau datang bersama Lily. Pernah aku ingin membunuh Lily tapi kau membelanya dan aku tak sanggup melawanmu. Samar-samar isak yang lembut itu masih terdengar di telinga yoga. Dalam keadaan seperti itu, pendekar Raja Wali Merah Baget tersekat kerongkongannya, tak dapat berkata apapun kepada perempuan yang mengutarakan cintanya secara terang-terangan itu. Itulah sebabnya saat kau datang minta obat atas luka di tanganmu, hatiku seperti disayat-sayat. Orang yang ku sayangi datang dalam keadaan buntung tangannya, dan itu karena olahku, oh, perih sekali hatiku kala itu, yo. Hampir-hampir aku ingin memelukmu dan menangis dalam pelukanmu. Tapi, aku malu. Sejak dulu aku tak pernah punya perasaan seperti ini, mengapa sekarang menjelang usiaku minua, perasaan cinta dan ingin dicintai itu datang? Aku malu, yo. Aku sadar. Kau berhak menolakku dan aku tidak berhak memaksamu. Tapi izinkan aku tetap dekat denganmu, supaya aku bisa selalu memandangi kekasih hatiku jika aku sedang rindu padanya. Pendekar Raja Wali Merah masih tidak bisa katakan apa-apa selain hanya tundukan kepala dan bungkam seribu bahasa. Tanda bintang. 4. Benarkah persoalan telah selesai? Benarkah lili, si pendekar Raja Wali Putih itu, mempercayai sepenuhnya cerita tentang Sulasmi itu? Ternyata gadis yang cantiknya melebih geda dari itu tidak mudah percaya begitu saja. Beberapa hal ia pikirkan yang membuat cerita yoga tentang Sulasmi si topeng merah, ternyata mempunyai kejanggalan di dalamnya. Jika benar Sulasmi adalah si topeng merah, mengapa ia membumi hanguskan pesanggerahanmu, Lembayung Senja? Itu yang tidak ku mengerti. Lili apakah perguruanmu punya persoalan dengan tokoh bernama Sulasmi? Tanya Lili kepada Lembayung Senja yang habis diobati itu. Lembayung Senja yang bersuara lemah menjawab, Tidak. Kami tidak punya masalah dengan orang yang bernama Sulasmi. Apakah kembang mayat punya musuh bernama Sulasmi? Setahuku tidak. Semua musuh kembang mayat kami kenal. Karena setiap orang yang ingin menyerang kembang mayat, selalu harus melewati kami dulu, sehingga kami kenal siapa-siapa mereka. Pendekar Raja Wali Putih ia merenung beberapa saat lamanya. Setelah puas merenung, ia kembali berkata kepada Lembayung Senja. Aku sangsi dengan pengakuan yoga hati kecilku pun mengatakan demikian. Jika benar Sulasmi sudah mati bersama kembang mayat, mengapa yoga tidak memberitahukan kepada kita sejak awalnya? Mengapa baru sekarang ia ceritakan tentang siapa topeng merah sebenarnya? Ya, hanya itu jawaban Lembayung Senja. Ia menyeringai sebentar, menahan rasa sakit pada bagian luka di lengan kiri. Luka itu sebenarnya tak terlalu lebar. Tetapi menghitam dan tepianya masih membiru. Bagian lain yang memar dan bengkak sudah bisa diatasi oleh hawa murni Lily, tapi bagian sekitar luka masih belum bisa hilang dari warna birunya. Matt Lily memandangi luka itu sambil termenung memikirkan kata-kata pendekar Raja Wali Merah. Tiba-tiba Lily menemukan sesuatu yang membuatnya tegak dan bersemangat. Lukamu ini aneh katanya. Aneh bagaimana maksudmu lukamu ini seperti luka potong yang dialami yoga? Masih ada racunnya yang belum bisa hilang dari sekeliling luka. Bi. Asalnya, luka yang biasa-biasa saja jika mendapat hawa murni dariku, bisa lekas sembuh. Mengapa luka ini tidak? Dari, agaknya racun yang ada di lukamu ini, sama dengan racun yang ada di luka yoga. Ya, benar pendapatmu itu. Tapi, luka ini akibat kipasnya tabib perawan itu, sedangkan lukanya yoga akibat pedang si topeng merah. Mungkinkah racun mereka sama? Bisa saja terjadi, jika mereka adalah satu orang maksudmu, tabib perawan itulah si topeng merah. Lily diam, memandangi lembayong senja. Agaknya ia hati-hati sekali untuk menjawab ya atau tidak. Ia pikirkan beberapa saat. Setelah itu ia berkata, kulihat tadi luka di tangan yoga sudah mengering. Ampuh sekali obat dari tabib perawan itu. Aku saja tak bisa menangkal racun tersebut dari lukanya. Yoga. Jika dia si pembuat racun, maka dia tahu persis penangkalnya timpal lembayong senja. Kurasa, memang di alasi topeng merah suara Lily agak menyentak. Kemudian ia berseru memanggil panca sona yang ada di dapur rumah pondoknya itu. Tua usil. Tua usil, kemari sebentar manusia kabut itu datang dengan tergesa-gesa. Lalu berkata, apakah malam ini juga Nonali mau ajarkan saya berdiri di atas ilalang? Malam ini ilalang tidur, tahu sentak Lily. Oh, ya. Memang tidur. Lantas mengapa saya dipanggil Nonali? Coba ceritakan kembali apa yang dikatakan yoga pada saat dia menyuruhmu menyamar sebagai topeng merah. Saya sudah lupa, Nonali. Kalau begitu, aku juga lupa caranya berdiri di atas ilalang. Ah, jangan begitulah, Nonali. HMMM. Baiklah akan saya ceritakan kembali. Chuan Yeo waktu itu bilang, saya harus jadi topeng merah. Saya bertanya, bagaimana bisa sedangkan saya tidak punya topeng merah. Lalu, Chuan Yeo bilang, bahwa ia menemukan pakaian topeng merah di semak-semak pada saat ia jalan-jalan di pagi hari. Tunggu potong Lily. Dia bilang, menemu. Kan? Ya. Dia bilang begitu, Nonali. Padahal menurut pengakuannya di depan kita. Dia yang sembunyikan pakaian dan topeng merah itu katanya kepada lembayong senja. Barangkali dia tidak perlu jelaskan masalah sebenarnya kepada tua usil. Ia ambil singkatnya cerita saja. Itu bisa saja terjadi. Lily mengangguk-angguk, kemudian menyuruh tua usil melanjutkan ceritanya, dan orang berambut putih rata itu melanjutkan kata-katanya. Saya bilang pada Chuan Yeo, bahwa saya tidak mau disuruh-suruh tanpa mendapat upah. Lalu Chuan Yeo bilang, Nona Lily mau ajarkan saya berdiri di atas silalang jika mau menyamar menjadi topeng merah. Saya tanya, siapa pemilik topeng merah itu? Chuan Yeo menjawab, bahwa topeng merah itu milik seseorang yang tak perlu saya tahu namanya. Setelah itu saya didandani Chuan Yeo, tampaknya tergesa-gesa sekali sehingga saya mengenakan topengnya sambil berlari meninggalkan tempat itu. Maksudmu, rumah si Tabib Perawan itu ya? Benar. Padahal menurut keterangannya, waktu itu Tabib Perawan sedang pergi. Mengapa harus terburu-buru? Lembayung Senja menjawab, karena Yeo takut kalau Tabib Perawan keburu datang dan memergoki dia sedang mendandani Tua Usil sebagai topeng merah palsu. Tepat sekali kata Lily dengan tegas. Apakah kau tahu dari mana Chuan Yeo mengambil pakaian merah dan topengnya? Dari belakang rumah itu, Lembayung Senja, jawab Tua Usil. Bukan dari suatu tempat yang jauh bukan tiba-tiba Lily berkata setelah suasana menjadi hening sesaat, aku ingin satu bukti lagi bagaimana. Caranya? Besok kau ikut aku ke rumah Tabib Perawan itu. Kita pura-pura tidak tahu soal topeng merah. Kedatangan kita untuk minta obat padanya, supaya lukamu itu semingguh dan racunnya hilang. Jika ia bisa obat lukamu itu, berarti memang dialah pemilik racun di pedang yang memotong tangan yoga. Baik. Aku setuju. Berarti dialah yang membumi hanguskan perguruanku, dan aku berhak menuntut pembalasan padanya kata Lembayung Senja, yang secara diam-diam masih mengincar topeng merah juga. Tua Usil bertanya, lalu, kapan saya akan diajari berdiri di atas silalang, Nonali? Tunggu kalau masalahku ini sudah selesai. Ya ah ah ah, tertunda lagi Tua Usil bersungut. Sungut. Nanti keburu saya mati, Nonali. Arwahmu yang akan kuajari bagaimana berdiri di atas silalang. Di ujung pagi, Lili dan Lembayung Senja berangkat menuju Lembah Bukit Berhala, tempat kediaman Tabib Perawan. Sebenarnya mereka mau ajak Tua Usil tapi manusia kabut itu tidak mau. Lembayung Senja bisa berjalan sendiri. Rasa sakit, tinggal sedikit, tapi lukanya masih berdenyut-denyut dan memar membiru di sekelilingnya. Pada saat mereka sedang menyeberangi sebuah sungai dangkal itulah, mereka berpapasan dengan enam orang bertubuh tinggi dan besar. Lembayung Senja sempat terpekik tertahan ketika enam orang itu muncul dari tanggul sungai dan mendekati mereka bersama-sama. Lili, siapa mereka itu bisik Lembayung Senja? Entahlah. Mungkin keturunan raksasa zaman purba balas Lili berbisik, tapi matanya masih tetap memandang ke arah orang-orang bertubuh tinggi besar. Itu, lima dari mereka berhenti, bagai berbaris membuat hambatan DL depan Lili dan Lembayung Senja. Satunya lagi mendekati Lili. Orang yang mendekati Lili itu adalah orang muda yang ganteng dan berkumis tipis, namun tingginya hampir dua kali tinggi tubuh Lili, sehingga waktu bicara dengannya Lili harus mendongat. Jangan takut, Nona kata orang muda yang tampan itu. Kami tidak bermaksud jahat kepada Nona, dan tidak bermaksud menyentap kalian. Kami manusia biasa, bukan raksasa. Lantas apa mau kalian menghadang di depan? Kami. Nona. Kami hanya ingin bertanya tentang seseorang. Siapa kalian sebenarnya tanya Lembayung Senja memaksakan diri untuk bersikap berani? Namaku sendiri Gandaloka, jawa pemuda raksasa yang ganteng itu. Mereka berlima adalah Temanku, Gadranaya, Rogami, Lombo, Sarpa, dan satu lagi Yodana. Kami utusan dari Pulau Kana. Pulau Keramat selalem Bayung Senja dan Gandahi berkerut. Ya, orang-orang sini banyak yang menyebutnya Pulau Keramat. Tapi nama pulau itu sendiri adalah Pulau Kana. Nenek guruku pernah berpesan agar jangan sekali-sekali mendekati Pulau Keramat. Kata Lembayung Senja kepada Lili dengan suara didengar oleh Gandaloka. Kunon, Pulau Keramat itu penduduknya pemakan daging manusia semua. Itu tidak benar, Nona. Barangkali karena keturunan kami adalah orang-orang bertubuh besar, sehingga mereka anggap kami ini raksasa pemakan daging manusia. Padahal kenyataannya tidak begitu. Lili menyahut dengan pertanyaan, Lantas, apa maksud kalian datang kemari dan menghadang kami-kami diutus untuk mencari seorang pendekar? Bertangan buntung jawab Gandaloka kemudian. Lili dan Lembayung Senja sama-sama terperanjat dan saling pandang. Namun mulut mereka hanya sama-sama membisu tanpa suara, sehingga Gandaloka berkata, Maksud kami, pendekar itu buntung salah satu tangannya. Bukan kedua kakinya. Siapa nama pendekar itu? Utusan kami menyebutnya, Pendekar Raja Wali Merah alias Yoga. Seperti ada petir menampar pipi pendekar Raja Wali Putin, ia sangat terkejut dan kembali menatap Lembayung Senja yang juga terperangah mendengar jawaban polos Gandaloka. Kemudian Lili berkata, Dari mana kalian tahu bahwa pendekar Raja Wali Merah itu bertangan buntung? Orang yang mengutus kami menyebutkan ciri-ciri tersebut, Nona. Siapa yang mengutus kalian sebenarnya Gusti Ratu? Kali ini Lili berbisik dengan pelan, bagaimana menurutmu? Apakah kita perlu melawan orang-orang ini? Jangan. Mereka orang-orang berbahaya, Lili bisik Lembayung Senja. Seseorang dari rakyat Pulau Keramat yang diutus pergi keluar dari pulaunya, berarti dia adalah orang yang berilmu tinggi. Tapi dia mencari yoga. Aku harus melindungi yoga jika dia mau mencelakakan yoga? Tanyakan dulu apa keperluannya mencari yoga. Maka, Lili pun bertanya kepada Gandaloka. Sebenarnya apa maksud kalian mencari pendekar Raja Wali Merah? Dia calon mempelai ratu kami. Hah tanda seru Lili terperangah kaget dengan mulut dan mati sama-sama terbuka. Hatinya menjadi seperti dipanggang lahar gunung berapi yang amat panas mendengar jawaban polos itu. Siapa yang menyuruh kalian? Gusti Ratu benar, Nona. Maksudnya, pendekar Raja Wali Merah mau dikawinkan dengan Gusti Ratu kalian desak Lili makin penasaran. Benar, Nona. Dan itu atas pilihan Gusti Ratu. Sendiri. Siapa Gusti Ratu kalian itu sebenarnya Gusti Kembang Mayat? Hah tanda seru kini Lemba Yung Senja ikut terpekik bersama Lili. Jawaban itu benar-benar seperti sebuah mimpi bagi Lemba Yung Senja. Buk, buk, bukankah Kembang Mayat telah meninggal karena masuk ke jurang kata Lemba Yung Senja memancing penjelasan. Gandaloka yang lugu itu menjawab apa adanya. Tidak, Nona. Gusti Kembang Mayat belum meninggal. Beliau memang jatuh ke jurang, tapi pada waktu itu pendekta agung kami sedang bertapa di bawah jurang tersebut, yaitu memohon kepada Dewata agar diberikan seorang pemimpin negeri untuk kami. Lalu, Gusti Kembang Mayat jatuh di L Pangkuan pendekta agung Ganesha itu, dan berarti beliaulah calon ratu kami. Sekarang beliau sudah diboyong ke negeri kami, dan siap lakukan penobatan sebagai Yatu secara resmi. Tetapi syaratnya, beliau harus kawin dulu. Dan beliau memilih pendekar Raja Wali Merah sebagai calon mempelai prianya. Kami diutus untuk mencari pendekar Raja Wali Merah di L Sini, untuk kemudian membawanya ke negeri kami di Pulau Kana. Di sana pendekar Raja Wali Merah akan dinikahkan dengan lantu kami. Gemetar tangan lili mendengarnya. Gemeletuk juga giginya menahan amarah yang ingin meledak di dadanya. Sebelum kedua perempuan itu bicara, Gandaloka sudah mendahului berkata dengan tetap ramah. Jika nona-nona bisa menolong kami, menunjukkan di mana pendekar Raja Wali Merah itu berada, kami akan undang kehadiran nona-nona ini pada malam perkawinan ratu kami. Kami akan sediakan un. Dangan khusus, dan menganggap nona-nona adalah tamu kehormatan kami. Lili diam saja karena sibuk menahan amarahnya. Ia pun masih bingung mengambil keputusan tetapi lembayung senja buru-buru berkata, kami sedang ingat-ingat di mana pendekar Raja Wali Merah berada, sebab kami juga sedang mencari dia. Aku sendiri ingin minta tolong kepada yoga untuk sembuhkan lukaku ini sambil lembayung senja menunjukkan lukanya. Jadi kami belum bisa memberi tahu di mana pendekar Raja Wali Merah itu berada. Maksud lembayung senja bicara begitu, karena ia tahu Lili membutuhkan pertimbangan dalam milangkah. Lili agaknya ragu-ragu untuk mengambil sikap menyerang Gandaloka dan kawan-kawannya. Tetapi karena lembayung senja menunjukkan lukanya, maka Gandaloka pun memandangnya dan segera berkata, lukamu itu kalau tak salah karena terkena racun serangga setan. Itu bisa membuat sekujur tubuh menjadi busuk. Dari mana kau tahu tentang racun serangga setan ini tanya lembayung senja. Kami mempelajari segala macam jenis racun, nona. Dan, kalau nona bersedia, boleh saya turut mencoba menyembuhkan luka nona? Bingung juga lembayung senja menjawabnya, ia memandang Lili, tetapi Lili diam saja. Tak memberi isyarat apa-apa. Wajahnya menjadi cemberut dan berkesan ketus serta dingin. Gandaloka sudah mendekati lembayung senja. Ia mendekatkan wajahnya ke lengan itu, memeriksanya sesaat. Lembayung senja karena tak tahu harus berbuat apa, maka ia diam saja ketika lukanya dipandangi Gandaloka. Bahkan sekarang Gandaloka menempelkan telapak tangannya ke luka itu. Telapak tangan tersebut menjadi menyala kuning kehijau-hijauan. Terasa dingin sekujur tubuh lembayung senja pada saat itu. Dan beberapa saat kemudian, telapak tangan yang membara kuning kehijauan itu padam. Telapak tangan yang mencakup menutup semua luka di lengan kiri lembayung senja itu segera diangkat. Terkesiap match lembayung senja saat melihat luka itu telah hilang. Bukan hanya kering, melainkan hilang lenyap tak berbekas, sampai pada darahnya yang mengering pun hilang seluruhnya. Telapak tangan yang tadi habis dipakai menutup luka tersebut ternyata mempunyai kesaktian tersendiri yang mengagumkan. Saya telah bantu Nona, sekarang bisakah Nona bantu saya menemukan pendekar Raja Wali Merah itu kata ganda loka yang membuat lembayung senja dan lili hanya bisa saling pandang untuk beberapa saat. Tanda bintang. 5. Ada sepasang metu yang memandangi pertemuan antara enam utusan dari Pulau Keramat itu dengan lili dan lembayung senja. Ada sepasang telinga yang mendengarkan percakapan mereka dari balik persembunyian. Sepasang matu dan telinga itu adalah milik seorang pemuda lumayan tampan dan dengan pakaian hijau dan rompi putih rapi. Pemuda itu juga mendengar perkataan lembayung senja kepada ganda loka. Untuk sementara ini, kami belum tahu di mana pendekar Raja Wali Merah berada. Karena kami pun sedang mencari dia. Jika kami temukan pendekar Raja Wali Merah, maka kami akan memberitahu kalian. Di mana kami bisa temukan kalian jika sewaktu-waktu kami mempunyai kabar yang kalian butuhkan itu? Kami tinggal di tempat tak tentu, Nona. Tapi untuk memanggil kami bernama Gandaloka berhenti sebentar. Ia mendekati temannya yang tadi disebutkan bernama Gadranaya itu. Ia bicara sebentar dengan orang tersebut, lalu orang berambut panjang dengan botak di bagian tangannya itu menyerahkan sesuatu kepada Gandaloka. Kemudian Gandaloka kembali menemui lembayung senja dan berkata, Nona, bawalah kulit kerang kencana ini. Jika Nona ingin memanggil kami, tiuplah kulit kerang itu. Memang di telinga manusia biasa, sepertinya tidak mendatangkan bunyi. Tapi untuk telinga kami, bunyi itu cukup keras, dan kami bisa melacak di mana Nona berada. Kami akan segera datang menemui Nona. Lembayung senja menerima sebuah benda kecil. Benda itu adalah kulit kerang berwarna kuning mengkilap seperti emas. Karenanya disebut kulit kerang kencana. Bagaimana cara meniupnya? Tiup saja pada bagian yang berlubang itu, Nona. Nah, kulit kerang sebesar jempol tangan itu segera ditiup pada bagian yang berlubang oleh lembayung senja. Uuf! Tak ada suara apa-apa. Tetapi seseorang yang tertunduk di barisan paling pinggir itu segera dongakan wajah dan memandang lembayung senin. Ja! Tidak ada suaranya? Memang. Tapi telinga kami mendengar semuanya. Itu adalah alat panggil bagi prajurit-prajurit negeri lingga praja, Nona Gandaloka tersenyum dengan keramahannya. Baiklah. Akanku lakukan jika kabar itu sudah ada pada kami. Sejak tadi Lili hanya diam saja dengan wajah dingin. Ketika lembayung senja pamit pun, Lili hanya anggukan kepala dan tidak mengucapkan kata apapun. Tapi matanya memandangi kepergian kenam manusia raksasa itu dengan sorot pandangan matu yang dingin, memendam permusuhan yang dalam. Mengapa kau terima kulit kerang itu? Tanya Lili dengan datar. Untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar tidak tahu di mana yoga. Apakah kau tidak berkenan? Jika tidak berkenan akan kubuang saja kulit kerang ini. Pendekar Raja Wali Putih tidak menjawab, tapi segera teruskan langkahnya. Lembayung senja terpaksa mengikuti langkah itu. Tapi ia segera berkata. Kemana arah tujuan kita, Lili ke rumah tabib perawan itu. Tapi, lukaku telah hilang. Untuk apa kita ke sana? Bikin perhitungan dengan tabib perawan itu. Tak perlu pembuktian lagi. Kurasa sudah cukup kesimpulan yang kita peroleh. Cukup kuat bukti kita untuk menuduhnya sebagai si topeng merah. Lantas bagaimana dengan ke-6 utusan pulau kerang itu? Langkah pendekar Raja Wali Putih terhenti lagi. Kali ini ia berhenti tepat di bawah sebuah pohon rindang, sehingga matahari pagi melindungi kulitnya yang kuning langsat itu. Tak jauh darinya ada sebongkah batu, dan di sana Lili duduk termenung dengan mata memandang ke depan dalam keadaan menerawang. Lembayung senja ada di sampingnya, berdiri dengan memperhatikan kulit kerang itu. Tak berapa lama kemudian barulah terdengar suara Lili berkata. Ternyata kembang mayat masih hidup, dan dia justru diangkat menjadi ratu di Pulau Kana atau Pulau Keramat itu. Sekarang dia kirim utusan untuk membawa yoga ke Pulau Kana, ini benar-benar sebuah tantangan bagiku. Kau akan melawan ke-6 utusan itu bagaimana jika benar begitu? Apakah aku tak layak melawan mereka? Alasanmu apa? Menahan supaya yoga tidak dibawa mereka, melarang mereka mengawinkan yoga dengan kembang mayat. Apakah kau ingin membela kembang mayat dalam hal ini? Jika ya, itu berarti kau dan aku harus bertarung lebih dulu, lembayung senja. Tertegun lembayung senja mendengar tantangan itu, ia tidak cepat memberi jawaban. Ia ganti minerawang sampai beberapa saat. Setelah lili berdiri dan melangkah tiga tindak ke depan sambil menarik nafas di sana, terdengarlah suara lembayung senja berkata. Kembang mayat masih kuanggap ketua perguruanku. Tapi hubunganku dengankah semakin hari semakin akrab saja, lili. Sulit sekali bagiku untuk memusuhimu. Pada dasarnya apakah kau setuju jika yoga menikah dengan kembang mayat di Pulau Kana sana? Aku tidak bisa menjawab kata lembayung. Senja. Masalah itu adalah masalah pribadi yang tidak bisa diselami oleh orang lain. Jika aku disuruh berpihak, aku tidak tahu harus berpihak pada siapa. Pendekar Raja Wali Putih dekati lembayung senja, berhadapan muka dalam jarak dekat, lalu berkata. Jika kau ingin berpihak kepada ketuamu, aku tidak keberatan. Aku berhutang nyawa padamu, saat kau selamatkan aku dari luka serangan topeng merah. Jika benar topeng merah adalah tabib perawan itu, berarti dua kali kau selamatkan aku dari tindakan topeng merah yang melukaiku dengan racun. Lupakan tentang hutangmu itu. Aku pun akan melupakannya kata lili dengan tegas. Apakah kau pikir itu hai yang mudah? Ku bayangkan andai kata pada waktu itu kau tidak merawatku, lantas bagaimana nasibku? Pasti sudah mampus sejak kemarin-kemarin. Untung kau mau menyalurkan hawa murni ke tubuhku, sehingga aku selamat dari ancaman mati itu. Masih menatap dalam jarak dekat, lili membungkamkan mulutnya sampai beberapa saat. Kira-kira tiga helaan nafas, terdengar lagi ia ucapkan kata. Yang jelas aku akan halangi niat kembang mayat untuk merebut yoga dari hatiku. Sekarang, apa tindakanmu? Aku tidak akan bertindak apa-apa selama kau tidak bertarung secara langsung dengan Seng Ketua. Toh semua keputusan akhir ada di tangan yoga sendiri. Apakah dia mencintaimu atau mencintai kembang mayat? Terbungkam lagi mulut pendekar Raja Wali Putih. Ia paling kan pandang dengan tetap berdiri di de. Pan Lembayong Senja. Ia simpan kegelisahan yang mengobarkan gerama marah di dalam dada. Sejenak kemudian, ia pun berkata dengan nada datar. Kalau kau memberitahukan kepada mereka berenam tentang di mana yoga, aku terpaksa bertindak kasar kepadamu. Kalau hal itu ku lakukan, berarti aku sudah siap melawanmu. Kapan saja waktunya kau siap melawan aku beritahukan padaku. Aku akan melayanimu. Lili sentak lembayong Senja. Haruskah persahabatan kita pecah gara-gara kabar dari enam utusan pulau kerama itu? Jika tak bisa dihindari, apa boleh buat? Semua itu tergantung bagaimana sikapmu. Untuk sementara, lupakan dulu soal itu. Kurasa kita memang perlu selekasnya menemui tabib perawan untuk bikin perhitungan dengan perempuan itu. Lembayong Senja mengalihkan pembicaraan. Agaknya Lili setuju, sehingga mereka pun kembali teruskan langkah menuju ke lembah bukit berhala. Sepasang matu dan sepasang telinga yang mengikuti mereka ternyata sudah tidak lagi tertarik dengan langkah perjalanan tersebut. Sepasang matu dan sepasang telinga itu ternyata lebih tertarik mengikuti langkah para utusan dari Pulau Keramat itu, dan ia berusaha bergerak mendahului para utusan tersebut. Keenam utusan dari Pulau Keramat segera hentikan langkah setelah mereka sama-sama melihat di depan mereka berdiri seorang pemuda berpakaian haijau dengan rompi rapat warna putih. Pemuda itu tak lain adalah Tamtama, yang sedang kebingungan mencari orang untuk membunuh pendekar Raja Wali Mirah. Gandaloka yang agaknya menjadi pimpinan dari beberapa orang utusan Ratu Kembang Mayat itu, maju mendekati Tamtama dan menyapanya dengan kesan bersahabat. Ada keperluan apa sehingga kau menghadang DL depan langkah kami, Sobat? Benarkah kalian utusan dari Pulau Keramat itu? Tanya Tamtama meyakinkan diri sekali lagi. Ya, benar. Perlu apa kau menanyakan hai itu kepada kami, sedangkan kami tidak mengenai siapa kamu, Sobat. Namaku Tamtama. Aku sahabatnya Tanduk Iblis. Tanduk Iblis tanda seru salah seorang dari mereka. Bergumam, yaitu yang bernama Lombo. Gumaman itu membuat temannya yang lain memandang ke arahnya. Lalu yang bernama Rogami bertanya. Sepertinya aku juga pernah mendengar nama. Itu. Dia anaknya Paman Tartar kata yang bernama Sarpa. Oh, ya, ya. Dia memang orang kami, kata Gandaloka kepada Tamtama. Ada apa kau membawa-bawa nama orang kami itu? Aku hanya ingin menunjukkan di mana mayatnya sekarang berada. Mayatnya Gandaloka berkerudai. Apakah Tanduk Iblis sudah meninggal? Sudah. Mari ikut aku. Keenam utusan Pulau Keramat itu segera mengikuti langkah Tamtama. Rupanya Tamtama membawa mereka ke tempat bekas pertarungan antara Yoga dan Tanduk Iblis. Di sana Tamtama menunjukkan mayat Tanduk Iblis yang belum dimakamkan. Para utusan Pulau Keramat itu memperhatikan mayat Tanduk Iblis dengan mati sedikit berkesip, tapi tak terlihat kesan kaget ataupun marah atas kematian Tanduk Iblis itu. Kemudian Tamtama bertanya. Apakah benar ini orang yang kalian katakan sebagai anaknya Paman Tartar tadi? Ya, benar jawab Sarpa yang berkumis lebat dan berwajah angker. Tidakkah kalian ingin menuntut kematian temen kalian ini? Kata Tamtama kepada Sarpa, tapi yang menyahut Gandaloka. Tanduk Iblis adalah pengacau di negeri kami. Kematiannya ini membuat rakyat kami menjadi lega. Jadi kami tidak perlu menuntut kepada siapapun. Tapi aku tahu siapa pembunuhnya kami tidak perlu tahu jawab Gandaloka. Rupanya orang Pulau Kana kurang memiliki rasa persahabatan. Barangkali kita punya kera menilai persahabatan yang berbeda, Tamtama. Kami tidak bersahabat dengan seorang pengacau seperti si Tanduk Iblis dan yang lainnya. Pancingan Tamtama agar mereka marah, ternyata tidak mengenai sasaran. Tetapi ia tidak mau mundur begitu saja, ia bahkan menghasut. Pembunuh Tanduk Iblis ini, bercita-cita ingin menumpas habis semua orang Pulau Kana, baik yang dewasa maupun yang masih bayi. Gandaloka tersenyum, yang lainnya tetap diam tanpa perubahan air muka sedikitpun. Gandaloka berkata, banyak orang yang bercita-cita begitu, tapi pada umumnya mereka hanya bisa bercita-cita saja. Miwaka tak akan lakukan apa-apa setelah bertemu dan Gankami. Tapi orang itu sangat pemberani. Setiap orang mempunyai keberanian yang berbeda, tergantung saatnya dan tugasnya jawab Gandaloka yang agaknya tahu persis bahwa dirinya bersama kelima anak buahnya sedang dipancing untuk marah. Jadi kalian tak ingin menuntut balas atas kematian warga sendiri ini? Tamtama, kami tidak bertugas mengurus balas dendam. Kami adalah prajurit pilihan untuk menjaga istana dan melaksanakan tugas-tugas dari Gusti Ratu. Jadi urusan balas dendam bukan bidang kami. Orang besar berambut ikal yang bernama Yodainu itu berkata kepada Gandaloka, sebaiknya kita teruskan pencarian kita. Jangan terlalu banyak mi layani hal-hal yang tidak perlu, Gandaloka. Baik. Kita teruskan langkah kita, Yodana tunggu sergah tamtama. Kalian akan pergi mencari pendekar Raja Wali Merah, bukan benar, jawab Gandaloka kalem. Orang itulah yang membunuh teman kalian. Ini, bukan pekerjaannya yang kami cari, tapi, orangnya. Aku bisa tunjukkan di mana dia berada ke enam orang tinggi besar itu saling pandang. Kan wajah masing-masing. Kemudian serempak Mirka menatap tamtama, dan Gandaloka berkata tetap dengan tenang. Benarkah kau tahu pendekar bertangan buntung itu? Benar. Aku tahu. Tapi, aku sangsi apakah kalian mampu membunuh pendekar bertangan buntung sebelah itu pancing tamtama agar mereka penasa. Heran. Tapi nyatanya mereka tetap tenang, dan Gandaloka yang selalu bicara kepada tamtama menyaut. Kami mencari dia bukan untuk dibunuh. Jangan salah duga, tamtama. Justru kami mencari dia untuk kebaikan. Kalau begitu, aku tak tahu di mana dia tamtama cemberut kesal. Tetapi yang bernama Gadra Naya berbadan paling gemuk dari kelima temannya itu segera datang mendekati tamtama. Rambut tamtama dijambaknya dan diangkat hingga kaki tamtama tidak menyentuh tanah. Tunjukkan dia, dan jangan bikin kami marah kepadamu. Ba, ba, baik. Lepaskan dulu rambutku. Awuh. Gadra Naya, lepaskan dia. Perintah Gandaloka tetap dengan suara kalem, tanpa ada bentakan sedikitpun. Maka Gadra Naya pun melepaskan jambakan rambut tersebut. Beruuk. Tamtama menyeringai kesakitan sambil memijat-mijat kepalanya. Gandaloka bertanya, di mana kami bisa menjumpai pendekar Raja Wali Merah itu, tamtama. Di, di, mungkin dia ada di rumahnya Tabib Perawan. Di mana rumah Tabib Perawan itu, tamtama di sana. Jauh. Seraak. Wut. Gadra Naya kembali menjambak rambut tamtama dan mengangkatnya hingga kaki tamtama tergantung. Kulit kepala tamtama rasanya mau copot saja di jambak sedemikian rupa. Kemudian, Gandaloka berkata dengan tersenyum tenang, maukah kau tunjukkan dan mengantar kami ke rumah Tabib Perawan? Ba, baik. Iye, iya, aku mau. Sambil bersungut-sungut, tamtama pun akhirnya mengantarkan mereka ke rumah Tabib Perawan. Hatinya menyesal mengatakan bahwa dia tahu di mana pendekar Raja Wali Merah berada. Karena, semula ia berharap orang-orang itu hendak mencelakai yoga, tapi ternyata justru datang dengan maksud baik, dan sekerah, tak langsung telah menampakkan sikap pembelahannya kepada yoga. Tamtama menjadi sangat kesal, karena kebenciannya kepada yoga belum ada yang bisa membalaskannya. Sampai di rumah Tabib Perawan, ternyata rumah itu dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci. Kuncinya bukan memakai gerendel biasa, melainkan memakai sinar berlapis yang mengelilingi pintu tersebut. Sinar itu berwarna hijau samar-samar. Ketika tamtama hendak mengetuk pintu itu, tiba-tiba tangannya menjadi kaku dan sekujur tubuhnya gemetar keras. Ia menyeringai kesakitan bagai disengat petir sekujur tubuhnya. Nyewut! Wau! Uuh! Tolong, tolong! Tulong, ganda loka! Kaki ganda loka yang besar itu segera menendang punggung tamtama. Buuh! Tubuh tamtama terpental dan jatuh tersungkur mencium tanah. Ia mengerang kesakitan di sana. Sementara itu, Gadranaya dan yang lainnya saling pandang, lalu sepakat mereka menatap ke arah pintu tersebut. Kelima orang itu tiba-tiba memancarkan sinar merah dari metemi mereka. Wut! Sinar merah itu menghantam pintu yang tertutup itu. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang dasyat. Bla'ar! Kelima orang itu terpental bersama. Kendati! Tubuh mereka besar-besar, namun dapat terpental bagaikan daun kering dihempas oleh angin badai yang cukup kencang. Sedangkan pintu itu tetap dalam keadaan utuh dan tertutup. Sinar hijaunya pun masih tetap mengelilingi tepian daun pintu. Benarkah rumah ini adalah rumahnya? Tapi perawan tanya Gandaloka kepada tam-tama yang baru saja berdiri sambil membersihkan pakaiannya yang kotor. Nah, benar. Memang inilah rumahnya. Agaknya mereka pergi, Gandaloka kata Yoda. Pergi tanda seru. Pergi ke mana gumam Gandaloka? Dalam renungannya. Pada waktu itu, Lily dan Lembayong Senja pun tiba di rumah tersebut. Mereka terkejut melihat para utusan sudah ada di rumah tabib perawan. Rupanya pemuda lumayan tampan berpakaian hijau itulah yang menunjukkan di mana yoga berada. Lily hampir saja melepaskan pukulan untuk tam-tama, tapi Lembayong Senja mencegah dengan berbisik lirih. Jangan. Nanti mereka tahu siapa kita dan apa tujuan kita. Lily mengurungkan niatnya. Tapi ia memandang benci kepada pemuda yang lumayan tampan itu. Gandaloka tersenyum kepada Lily dan berkata. Agaknya kau juga menduga pendekar Raja Wali Merah ada di sini, Nona. Atau barangkali kau tahu dengan pasti bahwa di Adis ini? Lembayong Senja yang menyahut, justru kami coba-coba mencarinya kemari. Apakah dia ada di rumah itu? Tidak ada. Rumah tertutup, pintunya dipasangi sinar pengwancur. Kami tak bisa membuka pintu rumah itu dan menggeledahnya kata Gandaloka sambil menunjukkan sinar hijau mengelilingi pintu. Lily berkata dalam bisikan, itu pekerjaan yoga. Biasanya, bila rumah dipasangi sinar hijau begitu, mereka pergi jauh dan untuk beberapa saat tidak pulang ke rumah. Itu sinar anti maling. Kalau begitu, mereka pergi kemana mungkin, mungkin kita terlambat. Mereka T. lah bersembunyi di suatu tempat yang tak mudah ditemukan oleh kita. Benarkah yoga dan sendang suci bersembunyi? Siapa yang mereka hindari jika benar mereka bersembunyi? Lily atau ke-enam utusan pulau keramat itu. Dari mana yoga tahu kalau akan kedatangan mereka? Tanda bintang. 6. Puncak Gunung Rimba Gading tidak terlalu tinggi untuk didaki. Tetapi udara di sana cukup dingin. Ketinggian puncaknya sering dilapisi kabut dan salju. Hutan-hutannya penuh dengan tanaman liar yang jarang terdapat di tempat-tempat lainnya. Di puncak Gunung Rimba Gading itu, dulu pernah tinggal seorang pertapa sakti yang bernama Resi Tandang Gawe. Orang sakti inilah yang dulu menjadi guru dari sendang suci. Kabarnya, Resi Tandang Gawe meninggal secara moksa, hilang begitu saja tanpa bekas. Petilasannya masih ada sampai sekarang, dan tak satupun orang bisa menemukan tempat tinggal mendiang Resi Tandang Gawe, selain tabib perawan atau sendang suci itu. Petilasan tersebut berupa sebuah gua yang cukup lega di bagian dalamnya, tanpa memiliki lorong tembus kemana-mana. Atas desakan pendekar Raja Wali Merah, akhirnya sendang suci membawa keponakannya, Mahligai, untuk mengungsi ke puncak Gunung Rimba Gading itu. Mereka menempati petilasan Resi Tandang Gawe dengan masih tetap memasung Mahligai yang semakin hari semakin liar serta buas. Jika tidak ditotok terus-menerus, maka sendang suci pun bisa dimakannya habis. Sebenarnya sendang suci tidak ingin berada di tempat dingin itu. Tetapi pendekar Raja Wali Merah memaksanya, biar bagaimanapun sendang suci harus bersembunyi, karena yoga punya firasat bahwa Lily akan mengetahui siapa topeng merah sebenarnya. Dan jika Lily mengetahui hal itu, bisa dipastikan ia akan datang kepada sendang suci dan menuntut balas atas terpotongnya tangan yoga kepada sendang suci. Aku akan hadapi dia. Aku tidak takut terpotong tanganku. Kalau toh dia mengancam ingin membunuhku, aku akan hadapi juga. Belum tentu aku kalah dengannya begitu sendang suci bersikeras pada mulanya. Apapun yang terjadi aku harus tetap di sini. Bibi harus mengungsi ke sana. Bibi harus bersembunyi di Gunung Rimba Gading. Sekalipun aku percaya, Bibi mampu melawan Lily, tapi aku tidak ingin pertarungan itu terjadi. Sendang suci dia menerawang. Pandangan matanya terlempar jauh. Lalu pendekar Raja Wali Merah berkata lagi, Bibi adalah orang pertama yang mi. Nolongku mempertemukan aku dengan Lily. Masih ingatkah Bibi, waktu aku datang bersama Mahligai dan menanyakan tentang seekor burung Raja Wali Putih? Pada waktu itu, Bibi bercerita tentang seekor burung Raja Wali Putih yang terbang ke arah Gunung Menara Salju. Lalu aku pergi ke sana dan menemukan Lily dan burung Raja Wali Putihnya. Andai kata waktu itu Bibi membisu dan tidak menceritakan tentang hal itu, maka aku tidak tahu harus pergi kemana dalam mencari burung Raja Wali Putih itu. Mungkin aku akan tersesat di tempat jauh dan belum bertemu Lily sampai saat ini. Juga kalau bukan karena Mahligai yang membawaku kepada Bibi, lantas kepada siapa aku harus bertanya, baka episode, Wasiat Dewa Geledek. Sendang suci hanya menarik nafas, lalu Yoga menyambung kata. Bibi dan Mahligai adalah orang yang berjasa dalam hidupku, kata pendekar Raja Wali Merah. Ketika aku mengenal manusia pertama kalinya, yang ku kenal adalah guruku, si Dewa Geledek itu. Ketika aku turun dari gunung, yang ku temukan pertama kali adalah Mahligai dan si Matuneraka. Mahligai lah orang pertama yang ku kenal setelah Dewa Geledek, guruku. Jadi, untuk melupakan Mahligai sangat sulit bagiku, Bibi. Itulah sebabnya aku sangat prihatin melihat Mahligai terkena racun edan dari merak betina sampai segila itu. Buatku, Bibi, melupakan orang-orang yang berjasa padaku adalah sesuatu yang amat sulit. Satu kali orang berbuat baik padaku, rasa-rasanya belum puas hatiku jika belum membalas tujuh kali dengan kebaikan. Apakah kebaikan itu termasuk perasaan cinta dan kasih sayang sela sendang suci masih tanpa memandang Yoga? Ya, cinta dan kasih sayang juga termasuk kebaikan jawab Yoga dengan tegas-tegas. Tetapi cinta dan kasih sayang tidak harus memiliki seseorang. Cinta dan kasih sayang hanya boleh diberikan kepada setiap orang, sesama hidup, tapi tidak harus mengekang kebebasan orang itu dengan memilikinya. Cinta dan kasih adalah sesuatu yang agung dan mulia bagiku. Kepada siapapun Bibi boleh memberikannya, tetapi kemesraan dan kehangatan hati hanya boleh diberikan kepada satu orang. Dan aku ingin memberikannya padamu, sahut sendang suci. Tetapi aku tidak ingin memaksamu untuk menerimanya. Aku hanya memberikan, tanpa harus menuntut pembalasan darimu. Tak bisakah Bibi berikan kepada orang lain, supaya orang itu membalasnya? Kali ini sendang suci menatap Yoga dengan lembut dan berkata, Tak bisa, yo. Tak pernah bisa ku lakukan hal itu kepada orang lain. Dan, karena itulah aku sampai sekarang masih perawan Yoga semakin rapat memeluk sendang suci. Perempuan itu merasa damai di dalam pelukan pemuda tampan tersebut. Kemudian terdengar suara sendang suci berkata seperti ditujukan pada dirinya sendiri. Barangkali perasaan kasih ini adalah yang paling tulus yang pernah ku miliki. Sekalipun tidak terjamah olahmu, aku akan menyimpannya sendiri. Ku simpan dalam hidupku, ku sematkan dalam keabadian hatiku. Kelak, suatu saat, siapa tahu kau ingin memilikinya. Tak akan ku biarkan orang lain merenggutnya dari hatiku, kecuali kamu. Terharu lembut hati pendekar Raja Wali Merah mendengar ucapan itu. Rasa-rasanya ia ingin memeluk. Sendang suci mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi hatinya sudah tersita habis untuk guruli. Pendekar Raja Wali Merah tak mampu lagi menyisipkan perempuan lain di relung hatinya, kecuali hanya lili, si pendekar Raja Wali putih. Hanya saja, selama ini yoga tak pernah menampakkan sikap kasih dan cintanya kepada lili. Bibi, ku rasa sudah waktunya aku pergi mencari bunga teratai hitam untuk mahligai kata yoga di awal pagi. Berangkatlah jika itu cita-citamu kata senindang suci. Bagaimana kesehatan tanganku ini menurut? Bibi, sudah tak ada halangan. Kau sudah pulih se-perti sedia kala walau hanya bertangan satu. Kalau begitu, saya berangkat pagi ini juga dan kembali secepatnya setelah ku dapatkan bunga teratai hitam itu. Lakukan yang terbaik menurutmu, yo. Aku percaya padamu sendang suci sunggingkan senyum menyambut pagi yang cerah. Kalau suatu saat kau temukan aku mati di sini, tolong makamkan aku di dalam gua ini. Mengapa Bibi berkata begitu? Karena usiaku sudah cukup tua dan kau masih muda. Besar kemungkinan kau masih tahan lama dalam hidup, aku tinggal separuh hidup lagi. Besar kemungkinan kau akan lupa padaku setelah kau membaur dengan cinta dan kasih sayangmu di sana, sedangkan aku tetap merawat hatiku untuk dirimu. Ah, sudahlah. Jangan bicara soal umur itu kekuasaan yang maha agung. Perempuan cantik yang masih kelihatan muda. Itu kembali sunggingkan senyum manisnya. Tangannya menjamah pipi yoga dan mengusap-usapnya dengan lembut sambil berkata. Berangkatlah. Tunjukkan padaku bahwakah seorang pendekar yang gagah perkasa dan selalu memperoleh kemenangan. Tumbangkan lawanmu dan jangan kasih kesempatan untuk melukaimu lagi. Dada yoga terasa keras bagaikan baja. Ia tersenyum menawan sambil berkata dengan tegas. Aku tidak ingin mengecewakanmu, Bibi. Akanku ingat selalu pesanmu ini. Jaga dirimu baik-baik, Bibi. Sendang suci hanya mengangguk dan tersenyum. Ia menatap kepergian yoga dengan tegar. Tanda bintang. Tak seorang pun tahu, di mana yoga saat itu. Tak heran jika Lili dan Lembayong senja kebingungan mencarinya. Enam utusan dari Pulau Keramat itu pun kebingungan mencari pendekar Raja Wali Merah. Tetapi usaha mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus mencari demi tugas dan sang ratu. Ketika Lili berpapasan dengan jalak hutan, yang pernah disembuhkan dari luka-lukanya, ia menjadi geram mendengar kata-kata jalak hutan yang bernada tak enak di hati. Mana pendekar Raja Wali Merah itu? Dia bersama sendang suci akanku bunuh. Dia telah membuat keponakanku tergila-gila dan sendang suci telah meracuninya. Dia dan sendang suci penyebab sakitnya mutiara naga, keponakanku itu. Kau ini gelah atau sinting? Datang-datang lang. Sang marah-marah kepada kami kata Lembayong senja. Kau juga bentak jalak hutan. Kau yang pernah menganiaya aku senak perutmu sendiri, bukan? Lili menyahut, dan aku yang menyembuhkanmu, bukan? Aku tak peduli siapa kau sekarang. Aku tahu kau orang seperguruan dengan pendekar Raja Wali Merah itu. Kalau perlu aku pun akan membunuhmu, Karina keponakanku yang tersayang itu sekarang sakit dan hampir mati gara-gara orang seperguruanmu. Lili, tinggalkan saja orang ini. Dia cuma orang gila yang cari-cari perkara. Jangan layani dia. Hei, tunggu dulu. Jalak hutan melompat ke depan mereka. Jangan cari penyakit, jalak hutan hardik Lembayong senja. Aku tidak cari penyakit, Tapi siapa yang akan bertanggung jawab dengan sakitnya mutiara naga itu? Hah? Siapa? Mengapa kau menuntut kepada kami bentak Lili tak sabar lagi? Kami tidak ada hubungannya dengan sakitnya keponakanmu itu. Kalau kau mau cari mampus, dekatlah kemari. Jalak hutan terengah-engah. Memandang dengan nanar, menoleh ke kiri dan ke kanan seperti kehilangan arah. Apa yang dilakukan serba salah saja rasanya. Aku panik sambil ia membuka kedua tangannya. Aku panik sekali. Keponakanku sakit dan aku tidak tahu di mana sendang suci. Kenapa dia sakit? Tanya Lili menurunkan. Amarahnya. Dia meminta bantuan kepada sendang suci untuk menundukkan yoga. Dia diberi minuman yang katanya adalah minuman darah kasih dewa, bisa untuk membuat pendekar Raja Wali Merah itu terpikat olehnya. Tapi setelah ia minum, ternyata itu racun yang membahayakan. Untung tidak semuanya cairan itu diminum. Sekarang mutiara naga dalam keadaan sekarat. Aku harus berbuat apa sedangkan rumah sendang suci si tabib laknat itu dalam keadaan tertutup. Aku gugup. Panik sekali. Lili menarik napas dalam-dalam. Agaknya orang ini akan mencurahkan kemarahannya terhadap sendang suci, tapi tidak punya sasaran. Akibatnya siapa saja yang bertemu dengannya menjadi tempat pelampiasan kemarahannya. Tiba-tiba jalak hutan bergerak cepat memutar dan kakinya menendang kepala lembayung senja dengan kilat. Wuut. Blook. Lembayung senja tak siap dan terpental jatuh akibat tendangan tersebut. Lembayung senja yang sudah tidak bersenjatakan cambuk tadi bersenjatakan pedang itu, segera mencabut pedangnya. Cambuknya telah putus pada saat melawan topeng merah di pesang gerahannya. Kini pedanglah yang menjadi andalan lembayung senja dan ditebaskan ke arah lawannya dengan satu kali lompatan kaki. Wuut. Traang. Jalak hutan cepat mencabut pedang sambil berkelebat menangkis pedang lembayung senja. Lili mundur beberapa langkah untuk memberikan tempat bagi lembayung senja yang telah terkena tendangan jalak hutan itu. Lili sengaja membiarkan mereka bertarung karena antara jalak hutan dan lembayung senja memang ada dendam sendiri yang tak bisa dicampuri terlalu dalam. Lembayung senja berdiri dengan pedang di tangan ke atas kepala, dan tangan kirinya pun naik DL atas kepala mendekati ujung pedangnya. Jurus kedua dibuka oleh lembayung senja, sementara itu jalak hutan pun membuka jurus keduanya dengan pedang di tengah dada, berdiri tegak ke atas. Aku akan membalas kekalahanku ketika kepala ku masih terdongak tempoh hari itu, lembayung senja. Kulayani apa maumu, bandot busuk hilaat. Wuus. Wuut. Traaang. Pedang mereka beradu, keduanya sama-sama mental ke belakang tak seberapa jauh dan tak sampai jatuh. Lembayung senja membuka jurus ketiganya. Jalak hutan tak mau kalah dan menggunakan jurus ketiganya juga. Tahan tiba-tiba terdengar suara berseru dari arah barat. Semua mata memandang ke arah barat. Dan ternyata di sana sudah berdiri seorang pemuda tampan bertangan buntung. Lili segera memekik. Yoo ia berlari dan menghamburkan pelukan manjanya kepada orang yang selama ini dicemaskan bakal tak muncul lagi. Pertarungan jalak hutan dan lembayung senja pun terhenti karena seruan tadi dan kini mereka sibuk memperhatikan pelepasan rindu Lili kepada yoga. Kupikir kau hanyut bersama perempuan itu Lili bersungut-sungut. Tidak mungkin aku hanyut dengan perempuan lain selama kau masih berkeliaran DL permukaan bumi ini. Guru Lili sambil yoga mencubit dagu pendekar Raja Wali Putih. Tapi pada saat itu jalak hutan berseru. Yoo, bagaimana dengan nasib keponakanku itu? Dia minum racun dari sendang suci. Mana si tabib laknat itu? Hah! Aku tidak tahu di mana dia sekarang bohong. Belakangan ini akrab denganmu. Pasti kau tahu di mana dia. Akanku penggal kepa. Lanya karena dia membuat mutiara naga sekarat sampai saat ini bentak jalak hutan. Sabarlah, paman jalak hutan kata yoga dengan kalem. Jangan kau marah-marah padaku dan pada mereka berdua. Bagaimana aku tidak marah? Mutiara naga nyawanya terancam. Boleh aku mengunjunginya tanya yoga? Datanglah lekas ke rumahku. Mutiara naga. Ada di sana sahut jalak hutan. Guru, aku mau ke sana. Maukah kau ikut ke sana, guru? Lili tidak menjawab. Wajahnya terlihat sedih. Baru saja bertemu, yoga harus pergi lagi. Sepertinya yoga mementingkan perempuan lain ketimbang dirinya. Kemudian ketika yoga pergi bersama jalak hutan, Lili mengikutinya, lembayung senjap pun menyertainya. Tanda bintang. 7. Racun yang ditelan mutiara naga memang berbahaya. Tetapi berkat pertolongan yoga yang menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh mutiara naga. Racun itu bisa terhambat kera kerjanya hingga menjadi lemah. Mutiara naga mendapat sedikit kesegaran baik tubuhnya maupun hatinya, karena rasa rindu ingin bertemu dengan yoga telah terpenuhi. Sayangnya yoga datang bersama Lili dan lembayung senja. Hati mutiara naga sedikit kecewa karena memendam rasa cemburu. Sekalipun yoga mengetahui hal itu, namun ia berlagak pura-pura tidak tahu adanya kecemburuan di dalam hati mutiara naga. Yoga berkata kepada jalak hutan, racunnya sudah kuhambat. Secepatnya aku akan menghubungi kenalanku yang juga ahli racun. Akan kumintakan obat padanya, atau bila perlu kubawa kemari orangnya biar mengobati mutiara naga sendiri. Jalak hutan sedikit tenang melihat kejang-kejang yang tadi dialami mutiara naga itu sudah tidak ada lagi. Amarah jalak hutan pun meredah turun. Ia hanya berkata, Kapan kau akan membawa kenalanmu itu secepatnya? Mungkin sekarang juga aku akan ke sana, atau lusa. Tapi ku rasa racun itu sudah tidak berbahaya seperti tadi. Masih cukup waktu untuk mencari penangkalnya. Ketika mereka meninggalkan mutiara naga dan jalak hutan, Lili sempat berbisik kepada yoga. Kau banyak waktu untuk mengurus perempuan lain, tapi kau tidak punya waktu untuk memperhatikan aku, yo. Aku memperhatikan kamu darthati, guru. Bukan dari mata. Lili menarik napas, lalu berkata, Kau harus banyak berlatih. Ilmu pedang tangan satu harus kau perdalam. Mulai besok kita berlatih di pondoknya situa usil. Guru, aku ingin beristirahat dulu. Kau harus berlatih ilmu pedang tangan satu. Kau banyak menghadapi bahaya, yo. Malaikat gelalang emas bisa menghadangmu sewaktu-waktu, dan kau akan keteter jika tidak menguasai jurus ilmu pedang tangan satu. Aku sudah belajar dari eyang guru dewa G. Ledek tung. Tapi kau belum menguasai jurus pedang bun. Apa ada jurus pedang bun tung? Aku yang menemukan jurus itu di dalam gua. Di laut kemudian, Lili hentikan langkahlah berpaling kepada lembayung senja dan berkata, Pinjam pedangmu, lembayung senja. Lembayung senja pun menyerahkan pedang. Nyah, kemudian Lili menyuruh Yoga mengambil sebateng kayu seukuran pedang juga. Pakai kayu itu. Anggap itu pedang. Sekarang, serang aku. Dengan menggunakan kayu yang diibaratkan pedang, Yoga menebaskannya dari atas ke bawah. Lili berkelit ke samping menghindari kayu itu, kemudian pedangnya ditancapkan di tanah dengan satu tangan. Dan pada waktu menancapkan pedang itu tubuh Lili ikut membungkuk, lalu dengan satu tangan ia bertumpu pada pedang, kakinya naik ke belakang dalam gerakan seperti mau bersalto, dan kedua kaki itu menjejak wajah Yoga empat kali berturut-turut dengan kecepatan yang luar biasa. Des, 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 des. Yoga pun, tersentak mundur dan mementur pohon. Kemudian kaki Lili mendarat ke tanah dalam satu sentakan tubuh hingga melompat mendekati Yoga, tahu-tahu ujung pedang sudah ada di depan leher Yoga yang se. Dan bersandar di pohon. Wut. Yoga melirik ke ujung pedang yang sudah teracungkan di depan lehernya itu, dan Lili pun berkata. Satu sentakan, lawan akan mati tertusuk pedang lehernya. Ini namanya jurus pedang buntung. Fuih. Hebat sekali. Ambil kayu itu lagi, perintah Lili dengan tegas-tegas tanpa ada kelembutan dan senyum sedikit pun. Serang aku kembali. Yoga kembali menyerangnya walau kepalanya masih sedikit pening karena tendangan beruntun empat kali tadi. Kali ini Yoga menebaskan kayu itu ibarat pedang mau merobek perut atau dada lawan. Lili menangkis kayu itu dengan bagian pedang yang tumpul. Kakinya maju dan tubuhnya berputar, lalu dengan membelakangi Yoga siku tangan yang memegang pedang itu menyodok ke belakang, tepat mengenal rusuk kanan Yoga. Kaki itu sendiri menggaet kaki Yoga hingga Yoga jatuh. Dengan cepat Lili bersalto ke belakang agak menyamping, dan begitu mendarat ia langsung jongkok dengan berdiri satu lutut, sedangkan pedangnya sudah siap menghujam ke jantung lawan. Yoga melirik ke ujung pedang yang berhenti tepat di depan jantungnya, siap untuk ditancapkan. Matilah aku ditusuk jantungku kata Yoga. Ini namanya jurus pedang sepenggal, cocok. Untuk orang yang buntung tangan kirinya kata Lili dengan tegas. Ia segera bangkit berdiri dan menyerahkan pedang kepada Lembayung Senja. Melihat jurus pedang Lili yang dipamerkan kepada Yoga, Lembayung Senja semakin tertarik untuk mempelajari jurus-jurus yang dimiliki pendekar Raja Wali Putih itu. Karenanya, sejak awal ia lebih suka ber-sama-sama Lili, karena diam-diam dia ingin mempelajari ilmu dari pendekar Raja Wali Putih itu, sebagai penambah jurus-jurus yang sudah dimilikinya. Sebenarnya ia lebih senang melihat Lili bertarung dengan lawannya yang tangguh, sehingga dengan begitu jurus-jurus maut Lili akan keluar dan dapat dicuri olehnya. Tapi Lili agaknya tidak peduli dengan niat Lembayung Senja. Karena ia yakin bahwa tidak semua orang bisa memainkan jurus-jurusnya. Sekalipun menemukan kuncinya, tapi tidak akan menemukan intinya. Lili berkata kepada Yoga, kau harus pelajari jurus pedang buntung, jurus pedang sepenggal dan jurus pedang lainnya. Aku jamin eyang guru dewa geledek tidak memiliki jurus-jurus itu. Bahkan eyang guruku sendiri, Dewi Langit Perak, tidak sempat melihat aku menemukan jurus-jurus pedang itu. Percakapan mereka terhenti. Lembayung Senja berseru, Hei, lihat. Sepertinya yang lari di sebelah sana itu situa usil. Yoga dan Lili memandang arah yang ditunjukkan Lembayung Senja. Terdengar suara Yoga bergumam. Benar. Si tua usil. Ada apa dia berlari secepat itu dengan terburu-buru? Yoga segera memanggil orang berbaju coklat dengan rambut putih rata itu, tua usil. Hoi. Tua usil melihat ada Yoga di sebelah timurnya. Tapi ia bingung menghentikan larinya yang sudah telanjur cepat itu. Maka tangannya segera berkelebat menggaet pohon kecil, dan larinya menjadi memutar pohon kecil itu, makin lama semakin pelan. Setelah itu ia baru bisa membelokan arah larinya ke arah Yoga, Lili, dan Lembayung Senja. Ia terengah-engah tiba di depan mereka. Ada apa kau lari-lari, tua usil? Wajahmu pucat sekali kata Lili sambil memandangi wajah tua usil yang pucat dan berkeringat. Ada, ada enam raksasa mencarimu, Tuan. Yo. Raksasa tanda seru Yoga berkerut Dei. Lili dan Lem. Bayung Senja segera ingat tentang enam utusan dari Pulau Keramat itu. Lalu, Lembayung Senja menimpali kata. Ku rasa tua usil benar, yo. Enam orang utusan dari Pulau Keramat mencarimu. Mereka bertubuh tinggi dan besar seperti raksasa. Iya, betul. Pulau Keramat, sebab mereka menyebutnya utusan dari Pulau Kana. Dan Pulau Kana itu adalah Pulau Keramat. Hanya Dedemit yang tinggal di sana. Sebab itu aku tak mau tinggal di sana. Di mana kau bertemu dengan mereka? Tanya. Lili. Mereka datang ke rumah, Nonali. Siapa yang menunjukkan kalau kami tinggali? Pondokmu. Bocah gemblung. Tamtama-tamtama tanda seru Gumam Yoga pelan. Bocah gemblung itu pernah melihat kita berjalan berdua, dan kebetulan dia melihatku sedang berada di el depan rumah, lalu dia ajak ke enam orang besar itu singgah ke rumah. Tamtama memaksa saya untuk segera mencari Tuan Yo. Jika tidak mau, rumah saya akan direbohkan oleh ke enam orang besar itu. Karena saya takut rumah akan direbohkan, saya pun segera mencari Tuan Yo dan Nonali. Yoga segera berkata, kita pulang sekarang juga. Kita temui ke enam utusan dari Pulau Keramat itu. Yo, tak usah ke sana cegah Lili tapi Tua Usil berkata, harus ke sana. Kalau tidak nanti rumah saya direbohkan raksasa-raksasa itu. Diam kau bentak Lili. Yo, kau bersembunyi saja. Aku yang akan menghadapi mereka. Tua Usil menggerutu sambil bersungut-sungut, belum bisa berdiri di atas silalang, rumah sudah roboh. Huh! Tutup mulutmu, Tua Usil bentak Lili dengan mata mendelik. Rumahmu tidak akan roboh tapi tubuh mereka yang akan roboh. Lembayung senja ikut bicara kepada Tua Usil, siapa yang bilang kalau rumahmu akan roboh jika yoga tidak muncul. Si gemblung Tamtama itu. Itu hanya gertakan si Tamtama saja. Mereka tak akan merobohkan rumahmu. Jangan khawatir. Lili berkata kepada lembayung senja, kita berangkat sekarang, lembayung senja. Bagaimana dengan aku, guru bersembunyilah bentak Lili. Apa kau tadi ti? Tak mendengar aku bilang begitu. Ah, aku, aku tak bisa bersembunyi. Aku bukan pengecut. Lantas apa maumu dengan tangan buntungmu itu, hah ketus pendekar Raja Wali Putih dengan mata mendelik, berkesan galak kepada seng murid. Aku harus menghadapi mereka, guru. Tak perlu. Cukup aku saja. HMMM. Lembayung senja, temani dia, dan biarkan aku pergi bersama Tua Usil saja. Tua Usil, ikut aku pulang ke rumah. Raksasa itu bagaimana? Kita habisi mereka dari atas ilalang. Oho, saya sangat setuju itu Tua Usil kegiran gan begitu mendengar kata ilalang dari mulut Lili. Maka, Lili pun segera pergi dari tempat itu bersama si Tua Usil yang tersenyum-senyum girang. Yoga ingin ikut melangkah, tapi ditahan oleh lembayung senja. Jangan memancing kemarahan kekasihmu. Dia kalau marah berbahaya. Kenapa dia melarangku ke sana? Apakah dia pikir aku tak mampu melawan mereka? Kau sangat dibutuhkan oleh mereka sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk dibawa ke Pulau Kana atau Pulau Keramat itu. Untuk apa aku dibawa ke sana dikawinkan dengan Ratu Kembang Mayat? Hah tanda seru. Kembang Mayat. Maksudmu Seng Ketua itu? Benar. Ternyata dia masih hidup, menurut pengakuan Gandaloka. Siapa Gandaloka itu? Salah satu dari keenam utusan Pulau Keramat itu kemudian, lembayung senja menceritakan apa yang didengar dari mulut Gandaloka tentang keselamatan kembang mayat saat jatuh dari jurang. Cerita itu membuat Yoga tertegun bengong dan hampir tidak mempercayainya. Aku sendiri semula tidak mempercayai kalau Seng Ketua masih hidup dan bahkan diangkat menjadi Ratu di Pulau Kana. Kau tak ingin menemui dia tanya Yoga. Aku masih dalam kebimbangan. Perguruanku sudah hancur lebur dan bubar begitu saja. Masihkah? Kembang mayat menerimaku sebagai anak buahnya atau melupakan siapa aku setelah dia duduk sebagai Ratu? Aku tak berani memastikan diriakan hal itu. Pulau Kana terletak di mana? Di tenggarap pulau kita ini. Pulau itu dulu menjadi pantangan nenek moyang kita. Tak boleh ada yang datang ke sana karena Pulau Keramat itu terkenal angker. Setiap orang yang terdampar ke pulau itu pasti mati dan mayatnya ditemukan di laut dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang, tinggal beberapa bagian yang masih ada dagingnya. Maka tersebarlah berita Pulau Kana itu dihuni oleh makhluk pemakan daging manusia kare. Nanya tak ada yang berani menyeberang ke sana. Itu sebabnya pula dikatakan sebagai Pulau Keramat. Lalu, mengapa sekarang aku dicari mereka dan mau dikawinkan oleh mereka dengan kembang mayat? Karena syarat untuk menjadi ratu harus menikah, dan kembang mayat memilih kamu untuk menjadi calon suaminya. Dia segera mengiring utusan kemari untuk menjemputmu. Menurutmu, bagaimana jika aku menolak ajakan mereka? Mereka akan marah kepadamu, dan kau akan kewalahan mengatasi amarah mereka. Konon, orang yang sudah diutus keluar dari Pulau Kana itu pasti orang yang sudah berilmu tinggi. Luka ku akibat gorsan kipas sendang suci itu disembuhkan oleh orang yang bernama Gandaloka. Lihatlah, tak ada bekas sedikit pun pada kulitku. Bagaimana jika aku melawan mereka saja ketimbang harus dikawinkan dengan kembang mayat? Lembayung Senja diam sejenak. Ia melangkah mendekati sebuah pohon dan berseru dari sana sambil tangannya bersandar pada pohon itu. Apakah kau benar-benar tak ingin menjadi suami kembang mayat? Aku lebih berat meninggalkan guru Lili. Tapi dia adalah gurumu. Kalau kau sudah mengakui dia gurumu, kau tak boleh menikah dengan gurumu sendiri. Mengapa tak boleh? Karena, ah, aku tidak bisa mengatakannya, aha, lucu sekali kau ini yoga tertawa sendiri. Kemudian dia merenungkan soal utusan dari Pulau Keramat itu. Agaknya aku harus ke sana. Aku harus temui mereka dan bicara baik-baik. Tidak. Kau tidak boleh temui mereka, nanti kau terluka lagi. Kata Lembayung Senja dengan Cemas. Tanda bintang. Delapan. Pendekar Raja Wali Merah Pantang bersembunyi dari lawannya. Ia tidak mau menghilangkan diri hanya karena ingin menghindari lawannya yang minantangnya bertarung. Dan lagi, yoga ingin mengatakan apa yang ada di dalam hatinya kepada para utusan itu ketimbang harus menghilang tanpa penjelasan apa-apa. Karenanya, yoga nekat berangkat menemui. Keenam utusan itu di rumahnya si Tua Usil. Lembayung Senja mencegahnya beberapa kali tapi tak pernah mampu. Sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah Tua Usil dalam waktu berjarak dekat sekali dengan kedatangan Lili. Ketika pendekar Raja Wali Merah tiba di sana. Lili menampakkan wajah marahnya. Ia cepat-cepat menghampiri yoga dan berkata geram dengan suara lirih. Mengapa kau nekat ke sini, hah? Aku harus bicara pada mereka. Mereka harus tahu bahwa aku hanya punya hati untukmu, Guru Li. Mendengar alasan yoga, kemarahan Lili pun mulai susut walau ia masih tetap menjaga rona wajah yang marah. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai penutup rasa malu mendengar ucapan yoga dan menjadi girang hatinya. Maka, Lili pun membiarkan yoga maju mendekati enam utusan dari Pulau Keramat yang agaknya sudah cukup lama menunggu di depan rumah Tua Usil. Sementara itu, di pihak mereka pun terlihat tamtama sedang memandang yoga dengan matu menyipit benci. Itu yang namanya yoga dengan sok-sokan pakai gelar pendekar Raja Wali Merah kata tamtama kepada Gandaloka. Senyum Gandaloka terbentang ramah sambil sedikit membungkukan badan memberi hormat kepada yoga. Sikap itu disambut baik oleh pendekar Raja Wali Merah, dan berkatalah pendekar buntung yang masih tetap punya ketampanan memikat hati wanita itu. Benarkah kalian berenam utusan dari Pulau Keramat? Benar, Tuan pendekar jawab Gandaloka. K. Lem dan tenang. Sikapnya hampir sama dengan sikap yang ada pada yoga. Kami diutus oleh Ratu Kembang Mayat untuk menjemput Tuan pendekar Raja Wali Merah yang terhormat. Dalam waktu dekat, kami akan segera mengadakan pesta perkawinan Tuan dengan Gusti Ratu kami. Seperti ditusuk jarum hati Lili jika mendengar kata-kata seperti itu. Tapi hati yang nyeri itu cepat menjadi teduh kembali setelah Lili mendengar yoga menjawab. Tidak bisa. Dengan sangat menyesal dan berat hai, tolong sampaikan kepada Gusti Ratu kalian, saya tidak bisa hadir memenuhi panggilannya. Kami harus punya alasan, cuan pendekar alasannya, yoga melirik Lili sebentar, kemu. Dian meneruskan kata-katanya. Alasannya karena aku menolak untuk dikawinkan dengan kembang mayat. Aku tidak mau, karena aku punya kekasih sendiri. Tam-Tama menyahut dengan ketus, HMMM. Bodoh amat kau. Mengapa masih saja memberati mahligai? Kawin dengan rantu itu enak, bodoh. Aku tidak memberati mahligai. Tam-Tama omong kosong Tam-Tama melengos, buang. Mutel dengan ketus dan sinis. Lili hampir saja melangkah untuk menampar wajah Tam-Tama, tapi yoga memberi isyarat dengan tangan sehingga Lili urungkan niatnya. Terdengar ganda loka berkata lagi dengan tetap kalem. Sayang sekali cuan pendekar menolak perkawinan dengan Gusti Ratu kami yang baru itu. Padahal cuan pendekarlah yang terpilih untuk mendampingi beliau dalam memimpin rakyat kami. Kurasa, kembang mayat bisa memilih pria lain saja untuk menjadi calon suaminya. Tua usil yang sejak tadi manggut-manggut sekarang ikut nyeletuk. Suruh saja dia kawin sama bocah gemblung itu sambil menuding Tam-Tama. Merasa dipanggil bocah gemblung, Tam-Tama menjadi marah. Ia ingin mendekati tua usil, tapi lembayung senja menghadang di depannya, dan Tam-Tama tak jadi bergerak ke arah tua usil. Ganda loka berkata lagi kepada yoga, Sebenarnya, melihat ketampanan dan kegagahan cuan pendekar, kami sendiri sebagai utusan merasa sangat gembira jika cuan mau terima tawaran Gusti Ratu ini. Pria tampan dan gagah bukan hanya aku saja. Masih banyak yang lain, yang belum punya kekasih atau yang sudah menjadi duda. Apakah, mungkin tuan pendekar mempunyai syarat tertentu agar mau menikah dengan Gusti Ratu kami? Lili menjadi semakin jengkel. Sepertinya ganda loka berusaha membujuk yoga agar mau dikawinkan dengan kembang mayat. Lalu, pendekar Raja Wali Putih pun berkata, Rasa-rasanya sudah jelas, ganda loka. Yoga tidak bersedia. Jadi kalian boleh pulang sekarang juga dan sampaikan salam kami kepada kembang mayat. Saya yakin cuan pendekar belum berpikir masak-masak. Kami akan beri waktu dua hari untuk mempertimbangkannya, cuan pendekar. Dan, sekarang kami pamit pulang dulu. Dua hari lagi kami akan datang untuk meminta kepastian jawaban. Kurasa jawabannya sudah pasti, aku tidak bersedia kawin dengan kembang mayat, karena aku sudah punya calon istri sendiri. Ganda loka tersenyum makin lebar, saya yakin cuan belum pertimbangkan masak-masak. Jangan terburu-buru memberi kepastian jawaban jika belum dipertimbangkan sungguh-sungguh. Kami masih punya banyak waktu untuk menunggu. Ganda loka pergi bersama kelima anak buahnya yang tinggi-tinggi itu. Tam-tama juga ikut pergi bersama rombongan mereka. Yoga dan yang lainnya hanya memandangi kepergian para utusan pulau keramat itu dengan benak dan hati berkecamuk masing-masing. Kemudian, mereka segera melepaskan diri dari kebisuan yang ada. Penyelamat gaya bocah gemblung itu tua usil yang mengawali merobek sepi dengan gerutuannya yang jelas didengar mereka. Kapan-kapan kalau aku ketemu dia, ku hajar dia sampai babak belur. Biar tahu rasa kata lembayung senja yang agaknya juga tak suka melihat lagak tam-tama itu. Lembayung senja masuk dan tua usil juga ikut masuk. Tapi yoga serta lili masih ada di luar, di bawah pohon rindang berdahan lengkung serta rendah itu. Kau tak menyesal memberi keputusan seperti tadi pancing lili. Yang membuatku menyesal adalah jika aku menolak ajakanmu seperti tawaran kembang mayat itu. Aku tak jelas maksudmu. Aku berharap bukan kembang mayat yang punya niat seperti itu, tapi kau. Aku perempuan yang punya harga diri jangan samakan dengan kembang mayat gerutu lili masih tak mau jujur dengan hatinya sendiri. Yoga tertawa, kau jelas beda dengan kembang mayat. Cantiknya beda, kesaktiannya beda. Hahaha. Sudah. Jangan bicara soal itu. Kau harus latihan jurus pedang buntung dan pedang sepenggal tadi. Ayo lekas. Sementara itu, di perjalanan Tamtama kembali menghasut ke enam utusan dari Pulau Keramat itu. Ia merasa belum puas melihat sikap ke enam utusan Pulau Keramat yang tidak menampakkan kekerasan dan permusuhan dengan yoga. Padahal dia berharap mereka bisa bersikap kasar kepada yoga. Dalam hatinya, Tamtama berharap agar mereka bernam bisa berhasil membawa yoga ke Pulau Kana. Jika yoga dibawa ke Pulau Kana dan menikah dengan kembang mayat, maka Tamtama merasa tidak punya pengganggu dalam hubungannya terhadap Mahligai. Kepada Gandaloka, Tamtama berkata, seharusnya kau tadi sedikit keras dan jangan lunak kepadanya. Aku terbiasa begitu. Tamtama. Kalau dia baik padaku, maka aku pun harus baik padanya. Tapi demi mendapatkan apa yang kita harapkan, sedikit keras tak apalah. Daripada begini, kalian tidak berhasil mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Gusti Ratu kalian. Aku yakin pendekar Raja Wali Merah itu akan berubah pikiran setelah merenungkan tawaran tadi kata Gandaloka dengan kalem. Kurasa dia tidak akan berubah pikiran. Aku tahu persis watak pendekar buntung itu. Bagaimana dengan wataknya? Kalau kita lemah, kita disepelekan olehnya. Betulkah begitu? Iya. Aku cukup lama bergaul dengannya, jadi. Aku tahu persis bagaimana wataknya. Gandaloka diam, masih tetap berjalan sambil mempertimbangkan kata-kata Tamtama. Lima orang temannya ada di belakangnya, yang seolah-olah siap menunggu perintah apa saja dari Gandaloka. Tamtama berkata lagi, Yoga adalah seorang pendekar, kalau dia punya keinginan harus ditempuhnya dengan susah payah. Karena disitulah letak jiwa pendekarnya. Kalau seseorang meminta bajunya dengan baik-baik, tidak akan diberikan. Tapi kalau orang itu bisa mengalahkan ilmunya, barulah ia akan serahkan baju itu sebagai tanda bahwa ia mengakui kehebatan ilmu lawannya. Jadi, apa saranmu? Tantanglah dia dalam satu pertarungan. Bertaruhlah, kalau dia kalah dia menjadi suami kembang mayat, kalau dia menang dia bebas dari tawaran kalian itu. Dan aku yakin, dia tidak akan bisa mengalahkan kalian. Tapi itu suatu pemaksaan, Tamtama. Itu tidak baik. Wataknya dia memang suka menghadapi hal. Hal yang bersifat memaksa. Dia paling marah jika ilmunya dianggap remeh. Walaupun sebenarnya dia tidak punya ilmu seujung kuku pun, tapi kalau ilmunya dianggap remeh, dia akan bangkit dan berani bertarung apa saja. Langkah ganda loka terhenti beberapa saat. Ia bertanya kepada Gadranaya, menurutmu bagaimana? Haruskah dia kita pancing dengan tantangan diarna pertarungan? Kurasa tidak perlu, kata Gadranaya. Kalau memang hatinya tidak berminat untuk menjadi suami Gusti Ratu kita, mengapa harus dipaksakan? Akhirnya, perkawinan mereka tidak bisa menjadi suri telah dan bagi pasangan-pasangan di antara rakyat kita. Rogami menyahut, tapi kalau memang letak harga dirinya dalam satu pertarungan, tak ada salahnya kalau kita mencoba menghargainya dengan pertarungan juga. Tam-tama menimpali, dan lagi, Gusti Ratu kalian pasti akan kecewa jika kalian pulang dengan tanggan kosong. Masa utusan terpilih tidak bisa membawa pulang orang yang dicintai oleh Sang Ratu. Bukankah Ratu kalian sudah sangat mempercayai kesaktian kalian, sehingga menugaskan kalian kemari, karena Ratu Kembang Mayat sudah telanjur yakin bahwa masalah ini bisa ditangani oleh kalian. Tidak gagal. Enam utusan Pulau Keramat itu terbungkam beberapa saat. Merenungi langkah, merenungi kata-kata yoga, juga merenungi care, terbaik untuk membawa pulang pendekar Raja Wali Merah. Tam-tama waktu itu punya kesempatan lagi untuk mempengaruhi otak mereka dengan kata, Kalau kalian mau menangkap ikan, kalian harus tahu umpannya apa. Kalau kalian tidak tahu umpan ikan itu apa, mana bisa membawa pulang seekor ikan. Sama halnya dengan membawa pulang yoga. Kalian harus tahu apa umpannya, dan umpan itu adalah pertarungan. Seberapa tinggi ilmu nyatanya Sarpa? Ah-ah-ah, kecil Tam-tama menjentikan jari ke lingkinya. Dia sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa. Dibandingkan dengan ilmu kalian jauh tidak sebanding. Tapi kesombongannya tinggi dia. Baiklah. Agaknya kita memang harus perlu mengikuti selera dia kata Yodhana. Apapun caranya, yang penting kita pulang membawa apa yang ditung. Gaskan pada kita oleh Sang Ratu. Bagus Tam-tama menghentak memberi semangat. Bagaimana kalau dia mati di tangan kita tanya Lombu. Jangan sampai mati kata Gandaloka. Kita harus tahu takaran. Kalau dah menyerang dengan bahaya dan akan menewaskan diri kita, apakah kita harus gunakan jurus-jurus sederhana saja ujar Yodhana dengan sedikit ngotot. Hentikan pertarungan jika memang ia tampak terbahaya. Tam-tama menyahut, dia paling bangga kalau bisa dilukai oleh lawannya. Jiwa pendekarnya ada di atas Luka. Seolah-olah jika ia sudah dilukai lawannya, ia merasa lebih gagah dan lebih hebat lagi. Gandaloka berkata kepada yang lain, kalau begitu, lukai dia tapi jangan di tempat yang berbahaya. Baiklah kalau memang begitu. Lantas siapa yang mau menyampaikan tantangan ke sana? Aku juga bersedia kata Tam-tama dengan penuh semangat. Di mana kita akan bertarung dengannya aku punya tempat yang bagus untuk perta. Rungan kata Tam-tama lagi. Kalian pasti menyukai arna itu. Letaknya ada di bibir jurang, tanahnya lega, punya gugusan batu yang bisa digunakan untuk mi lompat ke sana kemari, dan, pokoknya sangat hebat jika digunakan oleh kalian yang bertubuh besar begini. Baiklah, kau yang atur, Tam-tama kata Gandaloka. Itu mudah. Sangat mudah bagiku kata Tam-tama. Tulislah surat tantangan dan aku akan membawanya kepada pendekar Raja Wali Merah, calon suami dari ratu kalian itu. Merasa tak bisa dikalahkan yoga dengan kesaktiannya dan ilmu-ilmunya, Tam-tama menggunakan siasat adu domba tersebut. Ia yakin seyakin-yakinnya, bahwa yoga akan celaka dalam pertarungan nanti. Kali ini yang akan dihadapi yoga bukan orang-orang berilmu sedang, tapi orang-orang berilmu tinggi yang terpilih dari Pulau Kana. Tubuh mereka saja sudah tidak seimbang dibanding tubuh yoga. Apalagi yoga hanya bertangan satu, jelas akan terdesak sekali oleh serangan orang-orang besar bertangan lengkap itu. Dengan penuh semangat Tam-tama pergi ke rumah tua usil untuk menyampaikan surat tantangan. Kehadirannya disambut dengan serangan oleh lembayung senja. Tam-tama sempat mengelak dengan satu lompatan kecil yang membuat pukulan jarak jauh lembayung senja meleset dan mengenai tempat kosong. W.S. Tahan, aku tidak menghendaki pertarungan. Aku kesini mau menemui pendekar Raja Wali Merah kata Tam-tama sambil matanya terbuka lebar-lebar. Tapi lembayung senja menyipitkan mata, memandang dengan sinis. Tam-tama akhirnya tersenyum dan berkata. Kau tampak cantik sekali jika sedang cemberut begitu, lembayung senja mengemaskan sekali bibirmu itu, nona. Wut, blook, tendangan kaki lembayung senja yang berkelebat secara tiba-tiba itu mengenai wajah Tam-tama dengan telak. Pemuda itu sempat terpelanting ke belakang dan hampir jatuh. Ia menjadi marah, lalu melepaskan pukulan tenaga dalamnya. Kelahap, dua R. Sinar kuning disambut dengan sinar merah dari tangan lembayung senja. Akibatnya sebuah ledakan bergelombang besar menghempaskan tubuh Tam-tama hingga membentur pohon dua kali. Sedangkan lembayung senja hanya tersentak mundur dua tindak. Keparat ke kau. Apa maksudmu menyerangku? Hah? Aku tidak suka dengan lagakmu. Mau apa? Kau tantang lembayung senja. Lalu, Tam-tama mengeram jengkel dan segera melompat dengan telapak tangan terbuka keduanya. Lembayung senja juga segera sentakan kaki dan melompat. Tubuh mereka bertemu di udara. Wut. Telapak tangan mereka saling beradu. Plaak. Dua R. Tam-tama terpental lagi, jauhnya lebih dari lima tombak. Sedangkan lembayung senja hanya terpental tak lebih dari satu tombak. Ia bisa mendaratkan kakinya dengan sigap, sedangkan Tam-tama terguling-guling melintasi bebatuan yang runcing. Pinggangnya terasa sakit, bahkan ada batu runcing yang menggores bagian lambungnya. Lambung itu berdarah dan perih rasanya. Dari dulu aku muak dengan lagakmu, bangsat. Kau dulu pernah mengalahkan aku dengan senak perutmu. Sekarang aku akan membalas kekalahanku itu dengan mencabut nyawamu. Serang. Pedang dicabut dari sarungnya. Lembayung senja siap menyerang Tam-tama. Untung saat itu yoga dan lili segera keluar karena mendengar dua kali suara ledakan. Lili segera berseru. Lembayung. Tahan marahmu. Suara itu sangat berwibawa bagi lembayung senja, sehingga ia tak jadi menyerang Tam-tama, dan pedangnya dimasukkan kembali. Slep. Lili segera bertanya kepada Tam-tama. Apa maksudmu datang kemari menyampaikan surat buat yoga? Surat tanda seru Guma melili sambil menatap yoga, lalu ia berbisik penuh geram, apakah kau punya kekasih lain? Tidak. Jangan berpikiran seperti itu kemudian yoga berkata kepada Tam-tama. Surat apa dan surat dari siapa? Surat tantangan dari enam utusan pulau keramat itu. Surat tantangan. Benar. Karena kamu menolak ajakannya dan secara tidak langsung menolak lamaran kembang mayat yang menjadi ratu mereka, maka mereka menganggap sikapmu itu suatu penghinaan besar. Kau harus menebusnya dengan pertarungan di bukit darah. Surat itu dibaca sebentar oleh yoga dan Lili. Kemudian Lili segera berkata kepada Tam-tama, Baiklah, sampaikan kepada mereka, aku yang akan menggantikan yoga dalam pertarungan nanti mereka menantang pendekar Raja Wali Merah. Bukan kau. Aku pendekar Raja Wali Putih. Sama saja jawab Lili tegas sekali. Tidak bisa. Mereka tetap menghendaki pertarungan dengan pendekar Raja Wali Merah. Mereka tak yakin kalau kau berani menolak lamaran Gusti Ratu mereka. Penolakan itu harus dibuktikan dengan pertarungan. Esok lusa mereka menunggu kalian di bukit darah, terutama yoga yang mereka tunggu. Tanda bintang. 9. Ternyata yang dimaksud bukit darah adalah tanah datar di bibir jurang yang pernah dipakai pertarungan antara kembang mayat dengan topeng merah. Di tempat itulah yoga kehilangan satu tangannya dan terkapar ditemukan Lili, baka episode, Ratu Kembang Mayat. Ketika yoga hadir di el tempat itu, hatinya berdeseringat saat ia kehilangan tangannya. Hati Lili pun berdesir pedih, ingat saat menemukan yoga dalam keadaan buntung. Darah bekas potongan tangan itu sekarang menghitam di tanah bukit darah tersebut sebenarnya pendekar Raja Wali Merah sudah dilarang nadir ke pertarungan tersebut oleh gurunya, yaitu Lili. Tetapi mereka justru sempat bertengkar dan saling baku hantam sendiri. Akhirnya, Lili bersikap masa bodoh terhadap kemauan pendekar Raja Wali Merah itu. Sekalipun demikian, toh pada saat ditentukannya pertarungan, Lili tetap tak tega. Ia ikut hadir mendampingi orang yang diam-diam sangat dicintai itu. Bahkan lembayung senja pun ikut serta, karena ia ingin mencuri jurus-jurus yang dimainkan oleh pendekar Raja Wali Merah. Sedangkan tua usil ikut pula, karena ia senang melihat jurus-jurus yang mengagumkan itu. Gandaloka hadir bersama kelima anak buahnya. Tak ketinggalan, Tamtama pun ada di pihak mereka. Tamtama memandang sinis berkesan mirmehkan kepada yoga, membuat geram hati Lili dan lembayung senja mencari kesempatan untuk memukul Tamtama. Sementara itu, si tua usil sebentar-sebentar menunggingkan pantat untuk meledek Tamtama dengan rasa bencinya. Pendekar Raja Wali Merah siap di tengah arna yang dikelilingi oleh mereka. Ia berdiri tegak dan dadanya yang keras itu terbusung gagah walau tanpa satu tangan. Pedangnya tetap bertengger di punggung dan siap dicabut bila mana diperlukan. Sementara itu, Lili berdiri di tepian jurang, menjaga kemungkinan tubuh yoga terpental ke arah jurang. Gandaloka maju dengan memberi hormat melalui anggukan kepala dan senyuman tipis. Pada waktu itu, Pendekar Raja Wali Merah segera bertanya kepada Gandaloka. Siapa yang akan maju melawanku Gadranaya jawab Gandaloka dengan menun. Juk orang paling gemuk di antara mereka. Gadranaya pun maju dan berdiri di samping Gandaloka. Matanya memandang tajam ke arah yoga, seakan tak sabar ingin segera menyerangnya. Gadranaya menggunakan senjata pedang panjang yang menyerupai samurai, tetapi pedang itu berukuran besar dan sesuai dengan perawakan badannya. Sebelumnya aku minta maaf, karena pertarungan ini sebagai ungkapan rasa hormat kami kepadamu, cuan pendekar, kata Gandaloka. Bukan begini Kero memberi rasa hormat kepadaku, Gandaloka. Ku sarankan, sebaiknya kalian pulang saja dan laporkan kepada Gusti Ratu kalian tentang keadaan diriku dan hatiku. Jangan kau tempuh dengan Kero seperti ini. Gandaloka sudah terpengaruh oleh kata-kata tamtama, sehingga ia berkata dengan kalem. Harga diri seorang pendekar terletak pada suatu pertarungan. Kami tahu persis hal itu. Jadi kami tempuh Kero seperti ini. Jika cuan pendekar menang melawan kami, maka kami akan pulang dan melaporkan keadaan di sini kepada Gusti Ratu Kembang Mayat. Tetapi jika cuan pendekar kalah, maka cuan pendekar harus ikut kami ke Pulau Kana dan menikah dengan Gusti Ratu Kembang Mayat. Bagaimana jika di antara kalian ada yang mati? Ti, itu sudah tugas kami. Kami prajurit pilihan. Yang punya tugas dan tanggung jawab mati untuk Sang Ratu. Baiklah. Jangan katakan aku keji jika kalian ada yang mati karena pertarungan ini. Kami sudah siap untuk itu, cuan pendekar sambil Gandhaloka anggukan kepala sebagai hormat yang disertai dengan senyum ramah. Baik. Minggirlah. Akan segera ku mulai kata yoga dengan tenang juga. Lalu, Gandhaloka pun mundur dari arena. Dan Gadranaya mulai maju perlahan-lahan. Haid Gadranaya membuka jurus pertama, satu tangannya di atas kepala dan tangan yang satunya lurus ke depan dalam keadaan tengkurat telapaknya. Pendekar Raja Wali Merah berjalan pelan-pelan membentuk gerak lingkaran. Tangan kanannya yang masih utuh itu sebentar-sebentar menepiskan cuping hidungnya yang mancung dengan ibu jarinya. Matanya tak berkedip memandangi lawannya yang tinggi besar itu. Haid Gadranaya menyerang lebih dulu dengan satu lompatan berkaki lurus. Kaki itu diarahkan ke dada pendekar Raja Wali Merah. Tetapi dengan gesit dan cepat, pendekar Raja Wali Merah berkelebat lompat ke atas, lalu kaki besar yang memanjang lurus karena menendang itu digunakan sebagai alas bertapak oleh yoga. Ia berlari menggunakan alas kaki betis dan pahalawan. Kemudian dengan cepat kaki kanannya menendang wajah Gadranaya kuat-kuat. Hiyaat plooks. Pendekar Raja Wali Merah melompat dan memutar tubuhnya bagaikan kiciran. Wur. Putaran itu melepaskan tendangan berkali-kali dalam gerak serempak. Proooks. Suara wajah tertendang secara beruntun itu membuat tam-tama terbengong melompong. Gadranaya bertahan untuk tidak terpental. Tepi tubuhnya limpung ke kanan kirinya. Mulutnya menyemburkan darah dengan salah satu gigi terloncat keluar akibat pendangan tersebut. Matanya terkedip-kedip karena pandangannya menjadi gelap. GGGRRR ia menggeram antara sakit dan marah. Segera ia mencabut pedangnya yang ada di pinggang. Tetapi baru saja ia memegang gagang pedang, tiba-tiba Yoga melompat maju lagi, dan menghantamkan telapak tangannya dengan kuat, menyodok ke atas luluh hatinya. Buuh. Hantaman telapak tangan itu begitu telaknya. Bahkan untuk sesaat masih menempel DL lulu hati orang besar itu. Tampak telapak tangan pendekar Raja Wali Merah membara merah bagaikan besi terpanggang. Dan seketika itu pula, dari mulut Gadra Naya munkratlah darah segar yang menyembur lumayan jauhnya. Seet. Yoga menarik tangannya dan segera bersalto ke belakang satu kali. Wut. Jaleek. Ia kembali berdiri dengan tegap, memandangi lawannya yang masih berdiri dengan limbung. Kejap berikutnya Gadra Naya pun tumbang bagai sebatang pohon besar tak berberakar lagi. Bluuh. Darah makin banyak yang keluar dari mulutnya, kemudian kepala orang besar itu tergolek miring dengan lemas. Saat itulah Gadra Naya menghembuskan napas terakhirnya. Semua metu, teman-temannya terbelalak kaget melihat Gadra Naya tumbang. Gandaloka sendiri terbuka matanya dan segera berlari menolong Gadra Naya, tetapi ia terlambat. Ia mengetahui Gadra Naya telah mati. Rasa sesalnya ditahan kuat-kuat dengan Kero menundukkan kepala dalam keadaan jongkok di samping mayat Gadra Naya. Gandaloka. Izinkan aku maju membalas kekalahan ini seru Yodhana. Gandaloka hanya memandang Yodhana yang bermata lebar itu. Lalu, Gandaloka anggukan kepala tipis sambil ia segera pergi membawa mayat Gadra Naya ke tepi. Sekarang Yodhana melompat maju ke tengah Arna. Pada saat itu, Yoga mendengar suara Lili berbisik di belakang. Hindari tangan kirinya. Dia kidal. Lili bisa berkata begitu, karena dia melihat Yodhana menyelipkan senjata golok lebarnya di sebelah kanan. Yoga segera paham maksud Lili, tapi ia tidak memberi anggukan sedikitpun. Ia justru bergerak maju dengan langkah pelan. Cuan pendekar kata Yodhana. Kalau sampai Cuan luka, anggap saja itu penebus kematian teman saya itu. Aku siap menebusnya dengan nyawa jawab pendekar Raja Wali Merah dengan mantap. Kemudian ia segera hentikan langkah karena tiba-tiba Yodhana Mi. Lepaskan pukulan bersinar putih terang ke arah dada Yoga. Maka dengan cepat Yoga pun menghantamkan telapak tangannya ke depan. Kelahap. Sinar merah baru saja keluar dari tangannya sudah lebih dulu didesak oleh sinar putih perak itu. Belah aar. Tubuh pendekar Raja Wali Merah terpental dan jatuh terguling-guling hingga mencapai tepian jurang. Mereka yang memandang menjadi cemas. Lili ingin berlari menahan tubuh Yoga agar jangan sampai terjerumus ke jurang. Namun tiba-tiba terdengar suara pekikan Yodhana yang melompat bersama golok besarnya yang sudah diangkat siap untuk ditebaskan. Haaah. Pendekar Raja Wali Merah berguling ke kanan dan kiri dalam keadaan telentang. Matanya melihat jelas gerakan lawan yang ingin membelah kepala dan nadanya. Maka dengan cepat kaki Yoga menendang tulang kering lawannya dengan kuat. Jiz. Ahah. Kesempatan itu digunakan oleh Yoga untuk berguling lagi ke kanan, dan kakinya berkelebat ke samping, menendang pinggul Yodhana dengan keras. Dugah. Oh. Tendangan itu sangat kuat, sehingga tubuh Yodhana akhirnya terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Yoga segera sentakan pinggulnya sendiri, Wuut. Jaleek. Ia sudah berdiri, dan segera lepaskan tendangan sekali lagi ke punggung Yodhana. Wuut. Dugah. Yodhana menjerit sekeras-kerasnya Karina, tubuhnya terlempar ke jurang yang dalam. Jeritan itu membuat metu, teman-temannya terpejam kuat-kuat menahan kengerian yang dialami Yodhana. Jeritan. Itu mengema panjang dan makin lama semakin hilang bagaikan tertelan bumi. Tiba-tiba terdengar suara. Keparat kau, ha-ha-ha-ha. Waktu itu pendekar Raja Wali Merah sedang memandang ke arah jurang yang menelan tubuh Yodhana. Tapi begitu mendengar pekikan keras dari arah belakangnya, dengan tanpa menoleh lagi pendekar Raja Wali Merah sentakan kaki ke tanah dan tubuhnya melenting ke atas dengan gerakan bersalto dua kali. Wuut, Wuut. Gerakan bersalto ke belakang dua kali itu membuat yoga lolos dari hujaman pedang berujung runcing. Wuut. Orang itu cepat balikan badan dan pandangi yoga dengan penuh dendam. Dia adalah yang bernama Sarpa. Kunisnya tebal rambutnya ikal, dengan pedang besar runcing tajam dua sisinya. Ketika pedang itu dihujamkan tadi, tampak ada sinar merah melesat sebesar lidi. Kali ini agaknya Sarpa juga ingin menggunakan kehebatan pedangnya itu. Pendekar Raja Wali Merah melangkah pelan mengitari arna demikian pula orang tinggi besar bersenjata pedang runcing yang berukuran besar juga itu. Dan tiba-tiba ia menyerang dengan cepat, mengibaskan pedangnya ke kanan-kiri hingga keluarkan asap putih dan suara menggaung. Wuung, 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 Wuung. Asap racun seru lili kepada yoga. Yang Mi nutup hidung lemba Yung Senja dan Situa Usil. Sedangkan lili dan pendekar Raja Wali Merah tetap diam, tidak menutup hidung, namun mereka menahan nafas. Asap itu makin lama semakin tebal, karena yoga tidak segera menyerang melainkan hanya menghindar ke sana-sini saja. Gandaloka dan Tamtama juga. Segera menutup hidung. Bau seperti belerang busuk adalah bau racun yang berbahaya. Sedangkan Rogami dan Lombo hanya menahan nafas seperti yoga. Begitu kibasan pedang berhenti dan asap mengepul tebal, yoga segera lepaskan pukulan jarak jauhnya yang berwarna hijau. Selarik sinar hijau itu meleset dari ujung jari yoga. Zla'aab. Sinar hijau itu berkelebat menembus gumpalan asap beracun. Zlu'ub. Wuurs. Asap itu menyebar dan lenyap seketika bagai dihembus badai yang amat besar. Cepat-cepat pendekar Raja Wali Merah berguling ke tanah dan tahu-tahu kakinya sudah menendang kuat jimat simpanan Sarpa. Wuuh. Wuuh Sarpa mendelik sambil memegangi jimat simpanannya yang ada di bawah perut. Tubuhnya sedikit membungku. Keadaan itu segera dimanfaatkan oleh pendekar Raja Wali Merah untuk menyerang wajah lawan. Kakinya lurus ke atas dan tangan kanannya bertumpu di tanah lalu menyentak. Wuut. Pendekar Raja Wali Merah meleset ke atas dengan cepat dalam keadaan kaki kanan dan kiri menjejak ke atas kepala di bawah. Blook. Tendangan kaki itu tepat mengenai wajah lawan dengan telak sekali. Lawan terdungak seketika dan terhuyung-huyung ke belakang dengan mulut dan hidung bonyok berdarah. Pedang Sarpa jatuh di tanah dan pendekar Raja Wali Merah sudah putarkan tubuh, lalu ketika ia turun dari lompatannya kakinya lebih dulu memapak di tanah. Jaleek. Sarpa masih kuat. Ia membelalakan metu dengan ganas ketika melihat wajahnya berlumur darah. Dengan mengerang keras Sarpa pun melompat bagai singa lapar ingin menerkam mangsanya. Tetapi pada saat itu Yoga melihat pedang lawan di tanah dah. Lam keadaan ujungnya mengarah ke lawan. Maka, kaki Yoga pun segera menendang ujung gagang pedang tersebut. Teh. Wuut. Pedang melesat cepat dan minancap tepat di ulu hati Sarpa. Jeruuk. Uhak Sarpa mendelik. Pedangnya masuk ke ulu hati dan tembus sampai di punggungnya. Jika tendangan itu tidak disertai kekuatan tenaga dalam, tak mungkin bisa sampai menembus ke belakang tubuh Sarpa. Melihat Sarpa masih berdiri dengan tubuh ke yang memegangi pedangnya, Lombo segera melompat dari belakang Yoga dan melepaskan senjata kapaknya ke arah punggung Yoga. Haaat. Yoga segera melompat maju, mencabut pedang yang menancap di perut lawan, sambil kakinya menjejak tubuh Sarpa. Zluup. Begitu pedang tercabut, langsung dikibaskan dari atas ke bawah. Traang. Pedang itu beradu dengan kapak Lombo. Bunga api ini mercik akibat benturan dua senjata dengan kuatnya itu. Wut. Buh. Dada Yoga terkena tendangan putar dari Lombo. Tubuh titik Yoga tersentak ke belakang dan jatuh lagi dalam keadaan telentang. Lombo yang hidung lebar serta besar itu menghujamkan kapaknya ke perut Yoga sambil menggeram ganas. G-G-G-R-R-R. Hoaah. Zluup. Kapak bergagang panjang itu menancap di tanah. Yoga segera berguling lagi ke kanan, kemudian bangkit memunggungi Lombo, dan pedang yang masih dipegangnya itu disentakan ke belakang. Zluup. Tepat mengenai lambung Lombo. Begitu pedang dihujamkan pendekar Raja Wali Merah Mimu terbalik dan menghantam telak pelipis orang besar yang sedang terbungkuk itu. Prook. Pukulan itu B. Rasap tipis dan membuat kepala lawan retak seketika, mungkin juga pecah pada bagian dalamnya. Akibatnya tubuh lawan itu tumbang bagai seekor kerbau dan kejap selanjutnya sudah tidak bernapas lagi. Pendekar Raja Wali Merah wajahnya menjadi keras dan ganas. Matanya menatap tajam pada Gandaloka dan Rogami. Hanya dua orang itu yang tersisa dari keenam utusan Pulau Keramar. Kedua orang itu tertegun melihat kematian Lombo yang dikenal jago bermain kapak. Apakah masih mau dilanjutkan ucap pendekar Raja Wali Merah dengan nada dingin? Gandaloka memandang Rogami. Yang dipandang seakan penuh nafsu membunuh kepada pendekar Raja Wali Merah. Sebentar kemudian terdengar suara Rogami berkata tanpa menoleh ke arah Gandaloka. Akanku tebus kematian teman-teman kita, Gandaloka. Rogami, kurasa cukup sampai di sini saja kata Gandaloka. Met Rogami masih memandang buas kepada Yoga dan ia berkata. Kalau aku mati, hentikan pertarungan sampai di sini. Tapi kalau aku hidup, lanjutkan pertarungan dengan yang lainnya. Rogami, ini hanya sia-sia belaka. Sudah telanjur, Gandaloka. Sudah telanjur dan ini adalah pertarungan yang penghabisan sambil Rogami melangkah maju dengan sangarnya. Rambutnya yang panjang dengan mat lebar, benar-benar menampakkan dirinya seperti raksasa haus darah. Serelek. Ia mencabut pedang berujung papak tapi tajam. Pedang segi empat yang menyerupai parang besar itu berkilauan karena memantulkan sinar mata. Hari. Pada saat itu, tangan pendekar Raja Wali Merah pelan-pelan mencabut pedang pusakannya dari punggung. Serelek. Dia aar. Kilatan petir menggelegar di angkasa walau panas matahari begitu menyengat kulit. Itulah tandanya pedang lidah guntur dikeluarkan dari sarungnya. Pedang tersebut bercahaya merah pijar dan sesekali terlihat ada lompatan lidah petir yang kecil-kecil di tepian pedang tersebut. Gandaloka, aku terpaksa kata pendekar Raja Wali Merah dengan suara keras. Gandaloka tidak bisa berkata apa-apa. Rogami menyerang dengan ganas. Pedangnya digenggam dengan dua tangan. Hiya ah ah ia berteriak keras Samlil Mener. Yang pendekar Raja Wali Merah. Tetapi Yuga cepat kelebatkan pedangnya dari atas ke bawah. Wut. Zla'a'ap. Sinar merah berkelok-kelok melesat dari ujung pedang itu dan menghantam tubuh Rogami. Zla'a'ap. Rogami diam tak bergerak. Pedang papaknya jatuh dari tangan dan tubuhnya pun tumbang ke belakeng. Bela'am. Gandaloka mendelik melihat tubuh Rogami terbelah dari kening sampai ke perut. Belahannya berkelok-kelok, jelas bukan karena tebasan ujung pedang, tapi karena sinar merah tadi. Melihat Rogami tumbang, Gandaloka hanya menarik napas panjang. Lalu ia berkata kepada pendekar Raja Wali Merah. Cuan Pendekar, kiranya cukup sudah sampai di sini pertarungan kita. Pada dasarnya, Cuan Pendekar menolak, dan saya salah langkah dalam bertindak. Saya, pamit pulang ke Pulau Keramat. Gandaloka. Secara jujur kuakui, kau seorang. Ksatria. Sampaikan salamku kepada kembang mayat dan ceritakanlah apa adanya. Baik, jawab Gandaloka sambil menunduk memberi hormat. Kemudian ia pun berbalik arah dan pergi dengan hati getir. Tamtama mengikutinya dan berkata, Kenapa kau tidak turun juga, Gandaloka? Siapa tahu kau menang, dan, dan, tanda petik. Tamtama tidak melanjutkan kata-katanya, tangannya digenggam Gandaloka sambil berkata, kau penghasut licik raak. A-a-auh Tamtama menjerit kesakitan. Tanggan kirinya dipatahkan oleh Gandaloka. Setelah itu ditinggalkannya pergi begitu saja. Mereka yang ada di pihak yoga hanya menertawakan kesakitan Tamtama, dan membiarkan pemuda itu meraung-raung sambil berguling-guling di tanah. Suaranya bagai memenuhi seluruh bumi. Tua usil mendekatinya dan berkata, Bocah gemblung. Tangannya dipatahkan kok mau saja. Huh, dasar gemblung kamu. Tua usil, tinggalkan dia. Kita pulang seru lili. Oh, eh, iya, baik. Baik, nona lili. HMMM. Kita belajar berdiri di atas silalang, bukan tua usil girang. Lili menjawab. Ku bilang kalau urusanku sudah selesai, baru kuajarkan kera berdiri di atas silalang. Lo, urusannya kan sudah selesai, nona lili belum. Karena yoga belum mau kasih tahu, di. Mana sendang suci atau si topeng merah itu disembunyikan geram lili sambil melirik pendekar Raja Wali Merah. Yoga berkerudahi, aku tidak tahu soal dia bohong. Sungguh. Aku tidak tahu kataku, bohong bentak lili dengan matemendeli. Pendekar Raja Wali Merah angkat bahu, pertanda menyerah dan terserah apa kata lili. Tapi lama-lama ia membatin pula, perlukah memberitahukan di mana sendang suci? Padahal yoga masih punya tugas mencari bunga teratai hitam untuk mahligai, dan mencarikan obat penyembuh racun untuk mutiara naga. Dan apakah kematian kelima utusan Pulau Keramat itu tidak mendatangkan penyerang besar-besaran? Bagaimana jika penduduk Pulau Keramat yang bertubuh tinggi besar semua itu menyerang pendekar Raja Wali Merah secara bersama-sama? Selesai. Segera menyusul gerb bulan bida dari sadis.